KIN Lai ini benar-benar orang yang aneh. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Di desa kumu itu, Huang Zuli menatap mata air kehidupan di sumur batu. Setelah KIN Lai dan yang lainnya pergi, dia bertanya dengan ekspresi bingung. Mengapa dia ingin menyenangkan Suster Sui? Pan Kian Kian juga tidak mengerti. Tidak peduli apapun, itu tidak buruk bagi kita. Kita akan segera memperoleh mata air kehidupan. Ekspresi Huang Zuli menunjukkan kegembiraan. Tatapan mata Sui Moyan acuh tak acuh. Dia mengabaikan mereka berdua dan menatap ke arah KIN Lai pergi. Kenapa ya? Dia juga tidak mengerti mengapa KIN Lai tidak menginginkan bagiannya dari mata air kehidupan. Sebaliknya, dia ingin Sekte Terminator, Dusiang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya menyerahkan bagian mereka. Dia tahu bahwa dia tidak mengenal KIN Lai sama sekali. Saudari Sui, menurutku, dia jelas ingin mengejarmu. Huang Zuli tersenyum. Itu sangat mungkin. Pan Kian Kian juga mengangguk sedikit. Tidak, itu jelas bukan masalahnya. Sui Moyan menggelengkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat menemukan alasannya. Jadi dia memerintahkan, kumpulkan mata air kehidupan untukku. Saya akan melakukannya. Huang Zuli menawarkan diri. Men, hati-hati. Jangan khawatir, itu hanya mengumpulkan mata air kehidupan. Itu bukan masalah besar. Saudari Sui, Kian Kian, kalian berdua istirahat dulu. Serahkan ini padaku. Mata Huang Zuli bersinar terang. Setelah roh kayu disegel, tanah terlarang kayu mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangannya seperti sebelumnya. Pohon-pohon kuno tidak lagi tiba-tiba berubah menjadi setan ganas dan menyerang orang-orang. Berbagai semak dengan daun bergerigi menjadi tanaman yang baik, kehilangan kebiadabannya yang menakutkan. Tanah terlarang kayu yang berbahaya menjadi jauh lebih damai. Tidak ada lagi insiden tanaman yang membunuh orang. Beberapa kelompok prajurit dari berbagai kekuatan bergegas ke berbagai penjuru hutan, mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Di bawah hutan lebat, Qin Lai, Song Tingyu, Du Xiangyang, dan Xie Jingxuan berjalan dengan kecepatan tetap. Arahnya kira-kira ke lokasi yang ditunjukkan Luo Chen sebelumnya. Qin Lai, kamu seharusnya tidak terburu-buru pergi. Paling tidak, kamu harus bertanya kepada Suemoyan tentang misteri makam dewa, Song Tingyu tiba-tiba berkata. Tampaknya hanya Chuli dan Suemoyan yang tahu tentang misteri makam dewa dan tablet penyegel iblis. Mereka juga berjanji akan memberitahu Anda semua yang mereka ketahui setelah masalah dengan Ye Yi Hao terselesaikan. Tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Dari percakapan mereka dan penjelasan Ye Yi Hao, aku bisa memahami secara garis besar misteri makam dewa. Qin Lai menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Xie Jingxuan. Setelah berjalan keluar desa, Xie Jingxuan tetap diam seperti sebelumnya, mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia masih berusaha keras mengingat kembali pengalaman kacau pada masa itu. Saya sebenarnya ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul ukiran kayu ini. Qin Lai mendesah pelan. Sambil bersandar pada pohon tua, dia mengeluarkan dua ukiran kayu dari cincin spasialnya. Dia perlahan menggosoknya dengan jari-jarinya dan melepaskan kesadarannya untuk merasakannya. Setelah Xie Jingxuan bangun, dia memberinya dua ukiran kayu. Ukiran kayu yang lebih besar telah diwariskan kepadanya oleh kakeknya. Ukiran kayu yang lebih kecil diperoleh Xie Jingxuan dari mayat orangmu. Orangmu itu telah dimurnikan sampai mati oleh roh kayu. Jiwa yang tersisa dan tekadnya yang kuat telah mengerogoti Xie Jingxuan, memungkinkan Xie Jingxuan meminjam kekuatan ukiran kayu itu dalam pertempuran. Dia mungkin memerlukan waktu lama untuk memahami apa yang terjadi saat dia linglung. Mungkin juga Dusiang yang menyelah. Dia sama sekali tidak mengerti. Qin Lai, bisakah kamu menemukan beberapa informasi melalui ukiran kayu itu? Tanya Song Tingyu. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Dia sudah mencoba. Yang ada hanya diagram roh, tidak ada pesan, dan tidak ada fluktuasi ingatan. Dia hanya bisa menunggu Jingxuan menemukan sesuatu. Song Tingyu juga merasa tidak berdaya. Dusiang yang menatap Xie Jingxuan dalam-dalam. Ada yang salah dengannya. Setelah ragu-ragu sejenak, mata Dusiang yang bersinar dengan seberkas cahaya. Dia berkata dengan ekspresi hati-hati, dia mungkin telah memasuki kondisi yang menakjubkan. Lihat, meskipun dia linglung, ada fluktuasi energi yang jelas keluar dari tubuhnya. Qin Lai dan Song Tingyu tidak bisa tidak fokus dan memperhatikan situasi Xie Jingxuan. Riak hijau tua kadang-kadang menyebar dari tubuh Xie Jingxuan, menyebabkan medan vitalitasnya tampak sangat bergejolak. Tubuhnya dipenuhi dengan energi daging dan darah yang kuat. Setiap sel dan serat otot tampak mengandung vitalitas yang melonjak. Jiwanya tenang, tetapi fungsi tubuhnya bergejolak. Tubuhnya tampak berubah ke arah tertentu. Ini seharusnya menjadi semacam baptisan kehidupan. Energi kehidupan adalah energi daging dan darah, vitalitas tubuh. Energi kehidupannya telah meningkat pesat. Dia mungkin telah mengonsumsi sejumlah besar mata air kehidupan di sumur batu itu. Mata air itu terbentuk dari energi daging dan darah orang-orangmu. Dia juga telah disusupi oleh kesadaran yang tak kenal ampun dan jiwa-jiwa yang tersisa dari orang-orangmu. Aku tidak dapat melihat perubahan yang telah terjadi pada tubuhnya. Du Xiangyang berkata dengan heran. Aduh! Xie Jingxuan tiba-tiba memeluk kepalanya dan mengeluarkan lolongan aneh. Lolongannya sangat melengking. Dia tampaknya menahan sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ekspresi Song Tingyu berubah. Gumpalan asap tipis tiba-tiba melingkari tubuh Xie Jingxuan. Asap itu berwarna seperti rumput dan dipenuhi aura tanaman. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa asap itu berubah secara aneh dan mengembun menjadi untayan tipis yang melengkung. Mereka seperti urat daun dan serat kayu akar pohon. Mereka tampak sangat rumit dan menakjubkan, seolah-olah mengandung kebenaran hakiki dunia. Du Xiangyang berteriak kaget. Pola-pola hijau giyok yang indah muncul di wajah, leher, dan seluruh bagian tubuhnya yang terbuka, berkilauan dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Tanpa terasa, seolah-olah ada kuas cet yang tengah mengukir urat-urat pohon indah di tubuhnya, mengukirnya dengan hati-hati. Ini adalah metode pewarisan yang menakjubkan. Du Xiangyang tampak terkejut. Mewarisi warisan orangmu. Qin Lai terkejut. Lumayan, Du Xiangyang menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya sangat serius. Dia telah diuntungkan dari sebuah bencana. Meskipun aku tidak tahu detailnya, aku yakin bahwa ini adalah warisan yang menakjubkan dari orang-orangmu. Urat-urat daun dan pola-pola pohon kuno yang muncul di tubuhnya semuanya merupakan transformasi menakjubkan dari seni roh kayu. Itu adalah manifestasi energi kehidupan. Ayo kita lakukan ini untuknya. Qin Lai tiba-tiba tersenyum. Hebat, Song Tingyu juga memiliki ekspresi bahagia. Warisan berarti dia telah menerima sistem seni roh. Dia mungkin juga mewarisi ingatan dan tugasnya. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin mengetahui masa lalu sukumu dan apa yang terjadi di masa lalu. Du Xiangyang mengusap dagunya, rasa penasarannya semakin bertambah. Dia mungkin mengetahui informasi yang ingin Anda ketahui tentang asal-usul dan rahasia patung kayu tersebut. Mata Qin Lai berbinar. Mari kita lindungi Jing Xuan selagi kita memulihkan energi roh kita. Song Tingyu tersenyum gembira. Dia duduk bersila di samping sie Jing Xuan dan mengeluarkan batu roh dari cincin spasialnya. Dia menyipitkan matanya dan mulai menyerap energi di dalamnya. Baiklah. Du Xiangyang juga duduk sambil tersenyum. Dia mengeluarkan kristal api surgawi dan menggunakannya untuk mengisi ulang energi apinya. Melihat keduanya sudah tenang, Qin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum tipis dan menjauh sedikit dari keduanya. Kemudian, dia mengeluarkan tablet penyegel iblis lagi. Ia ingin menggunakan tablet penyegel iblis untuk memahami misteri tablet penyegel iblis dan melihat seperti apa roh kayu tersegel di dalamnya. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh permukaan tablet penyegel iblis. Dia ingin merasakannya dengan pikirannya. Aura kehidupan yang luas dan agung tiba-tiba muncul dari permukaan batu nisan penyegel iblis. Itu adalah energi kayu. Aura itu sangat luas, dan membuatnya merasa seperti tercekik. Pada saat yang sama, panas dahsyat datang dari bagian belakang tablet. Itulah aura kilin api. Hah, Qin Lai tiba-tiba berseru. Pada saat ini, tiga tetes cairan hijau perlahan-lahan diperas keluar dari batu nisan penyegel iblis. Itu sama dengan tiga tetes darah kilin. Tiga tetes cairan seperti giok itu seperti mata air hijau yang berada jauh di pegunungan. Warnanya hijau tua, bening, dan tembus pandang. Setelah tiga tetes cairan hijau keluar dari tablet, mereka beriak dengan cahaya hijau dan jatuh ke telapak tangan Qin Lai. Seolah-olah tablet penyegel iblis telah memberinya hadiah. Tiga tetes cairan beriak karena cahaya, dan tiga pohon muda terlihat samar-samar. Pohon-pohon itu bening, muda, dan sangat cantik. Mereka seperti merah kilin dalam tiga tetes darah. Saat ia masih dalam keadaan shock, tiga tetes cairan berwarna hijau tua mengalir ke telapak tangannya bagai air yang menyatu dengan lautan, memasuki pembuluh darah dan venanya. Energi kehidupan yang kaya tiba-tiba keluar dari darahnya. Dalam sekejap, Qin Lai merasakan gelombang energi kehidupan yang tak tertandingi. Kegembiraan muncul dari mata Qin Lai. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan hampir tidak bisa menahan tawa keras. Itulah hakikat kehidupan yang diserap batu nisan penyegel iblis dari roh kayu setelah disegel dan dimurnikan. Dia memegang tablet penyegel iblis dan menyegel roh kayu, membantu tablet penyegel iblis mencapai keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Oleh karena itu, dia dihadiahi oleh tablet penyegel iblis. Sama halnya ketika dia menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyerap tiga tetes darah kilin api yang keluar dari tubuh kilin api di negeri api. Qin Lai tiba-tiba mengerti. Sambil memegang tablet penyegel iblis, dia dapat menemukan tubuh roh yang sesuai di area terlarang dan menyegelnya satu per satu. Dia bisa mendapatkan sejumlah hadiah darinya. Tiba-tiba dia memiliki tujuan dan arah. Karena esensi darah kilin api ada di dalam darahku, aku akan menggunakan teknik pemurnian darah untuk memurnikannya dan mengubahnya menjadi energi kehidupanku sendiri. Jiwa Qin Lai bergetar. Dia juga duduk di sebelah tablet penyegel iblis, menahan nafas, dan merasakan tiga tetes cairan hijau yang kaya akan energi kehidupan. Dia menggunakan darahnya untuk membungkusnya perlahan-lahan. Dia perlahan-lahan melepaskan kesadaran jiwanya. Seperti tentakel yang tak terlihat, kesadaran itu perlahan-lahan memasuki darahnya dan meresap ke dalam tiga tetes cairan hijau. Ini adalah teknik pemurnian darah yang tercatat dalam Kitab Darah. 472 Tiga tetes cairan hijau itu berasal dari roh kayu. Tablet penyegel iblis telah memurnikannya dan memberikannya kepadanya. Ketika ketiga tetesan itu menyatu ke dalam darahnya, darah dan dagingnya bergejolak dengan vitalitas yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya terasa segar kembali. Dia segera mencoba memurnikannya dengan seni pemurnian darah. Seni pemurnian darah yang tercatat dalam kodeks darah dapat memurnikan darah seseorang dan membentuk saripati darah kehidupan dengan kegunaan tak terbatas. Ia juga dapat mengambil sejumlah darah murni tanpa sisa pikiran dan perlahan-lahan memeliharanya dengan kesadaran jiwa seseorang dan menanamkannya dengan keinginan seseorang, mengubahnya menjadi saripati darah kehidupan. Tiga esensi darah kilin api disempurnakan perlahan menggunakan metode ini. Saat ini, tiga saripati darah kilin api tidak hanya berisi darahnya sendiri, tetapi juga tercetak dengan jejak jiwanya. Itulah sebabnya ketiga tetes darah dapat berkomunikasi dengan pikirannya. Dia mulai menggunakan trik yang sama. Tiga tetes cairan hijau yang pertama kali dimurnikan oleh tablet penyegel iblis itu bebas dari kotoran atau sisa-sisa pikiran. Itu adalah saripati darah kehidupan yang murni dan sangat cocok untuk dimurnikannya. Di bawah pengaruh senir roh darah, darah kental yang mengalir melalui nadinya diam-diam berkumpul di telapak tangannya seperti aliran panjang. Telapak tangannya perlahan berubah menjadi merah darah yang aneh. Pembulu darahnya terlihat jelas, dan darah merah tua di dalamnya bisa terlihat samar-samar. Benang-benang darah berkumpul di tengah telapak tangannya. Pada saat yang sama, ia menenangkan pikirannya dan fokus. Ia memisahkan benang-benang ingatan dan pikiran jiwanya dari Soul Lake miliknya. Benang-benang jiwa itu bagaikan benang-benang roh takasat mata yang menyatu dengan darah, menyebabkan benang-benang darah itu memiliki aura dan jejak jiwanya. Gurul-gurul. Telapak tangannya yang merah tampak berubah menjadi mata air darah yang mendidih. Terdengar suara aneh seperti darah terbakar. Tiga titik cahaya hijau tua berkelebat di telapak tangannya. Mereka berkelebat di telapak tangannya bagaikan tiga bintang yang cemerlang. Mereka seperti tiga bintang yang cemerlang. Mereka adalah intisari dari roh kayu yang terbang keluar dari tablet penyegel iblis. Darah sebagai api, jiwa sebagai pemandu, darah pemurnian. Cahaya merah menyala keluar dari mata kinlay. Cahaya berdarah melesat dari atas kepalanya dan menembus langit seperti pelangi berdarah. Gelombang energi darah yang dahsyat mengalir keluar dari tubuhnya, dipenuhi aura liar dan dahsyat. Telapak tangannya terbakar dengan api merah darah. Darahnya mendidih. Api itu membakar dengan ganas. Gumpalan jejak jiwanya yang unik perlahan-lahan meresap ke dalam tiga tetes cairan hijau dan memasuki tiga pohon muda yang halus bagaikan asap. Waktu berlalu dengan cepat. Di tengah hutan yang sunyi, kinlay menggunakan seni pemurnian darah untuk memurnikan esensi darahnya. Di kejauhan, Xie Jingsuan tengah menerima warisan kuno, sementara Du Xiangyang dan Song Tingyu berjaga-jaga sambil memulihkan energi spiritual mereka. Enam jam berlalu dengan cepat. Du Xiangyang adalah orang pertama yang pulih. Dia melirik Xie Jingsuan di sampingnya, lalu menatap Song Tingyu, yang masih fokus pada pemulihan. Dia berdiri diam-diam. Apa yang terjadi? Song Tingyu membuka matanya. Kinlay tidak bergerak untuk waktu yang lama. Aku akan pergi memeriksanya. Du Xiangyang bingung. Kinlay ditinggal sendirian dan berkultivasi dengan bantuan tablet penyegel iblis. Faktanya, Du Xiangyang telah lama merasakan fluktuasi energi darah yang kuat yang berasal dari seni pemurnian darah saat dia memurnikan saripati darah kehidupannya. Dia telah menahan diri untuk tidak bertanya atau pergi menyelidiki. Dia tahu bahwa setiap orang punya rahasia. Kinlay sengaja menjaga jarak karena dia jelas tidak ingin orang lain mengetahui rahasianya. Du Xiangyang sangat bijaksana. Dia tidak mengganggu Kinlay atau mencoba mencari tahu akar permasalahannya. Namun, setelah enam jam, fluktuasi energi darah yang kuat yang berasal dari Kinlay tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bahkan, fluktuasi tersebut menjadi semakin bergejolak. Hal ini mengejutkannya. Saya khawatir orang itu akan mendapat masalah. Du Xiangyang berkata dengan cemas. Song Tingyu mengerutkan keningnya. Xie Jingxuan masih menjalani transformasi warisan dan tidak bisa diganggu untuk saat ini. Akan lebih baik jika ada yang berjaga di samping selama waktu ini. Dia tahu bahwa Kinlay mengolah seni roh darah. Dia juga merasakan fluktuasi energi darah yang kuat datang dari arah itu. Awalnya dia ingin Du Xiangyang tinggal dan menjaga Xie Jingxuan. Sementara dia pergi ke sisi Kinlay untuk melihatnya. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa dia tidak memahami Du Xiangyang atau mengenalnya dengan baik. Dia tidak bisa memercayainya. Kinlay akan baik-baik saja. Jangan khawatir tentang dia. Dia mungkin tidak ingin ada yang mengganggunya. Kata lagu Tingyu. Du Xiangyang tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata santai, baiklah. Dia duduk lagi. Di bawah pohon kuno. Batu nisan penyegel iblis berdiri tegak di belakang Kinlay. Tujuh cahaya dewa terjalin di permukaan batu nisan dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Batu nisan penyegel iblis, yang tidak terlalu tinggi, memancarkan nuansa misterius di hutan. Tubuh Kinlay berdenyut dengan cahaya berdarah saat dia berkonsentrasi memurnikan tiga tetes esensi kehidupan di telapak tangannya. Dia tidak berani bersantai bahkan untuk sesaat. Dia sangat dekat dengan kesuksesan. Sosok cantik tiba-tiba lewat. Dia hendak melintas ketika dia tidak sengaja melihat tablet penyegel iblis dan Kinlay, yang jelas-jelas sedang dalam keadaan kritis. Eh! Huang Zui berhenti, tidak berani menjauh dari Kinlay. Sebaliknya, dia bersembunyi di balik pohon besar dan mengamati. Dia mengamati setiap gerakan Kinlay. Sungguh aura darah iblis yang kental. Kinlay ini jelas-jelas mengolah seni jahat Sue Sazong. Orang ini juga merupakan sisa-sisa Sue Sazong. Setelah mengamati beberapa saat, Huang Zui perlahan-lahan mengerti. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tidak heran dia melindungi Sue Moyan dengan sekuat tenaga. Jadi ini alasannya. Setelah menonton beberapa saat, Huang Zui mencibir dalam hati. Niat membunuh yang gelap muncul di sudut mulutnya saat dia diam-diam menyalurkan seni roh sekte iblis ilusi. Gumpalan cahaya, bagaikan kuas ajaib, melukis wajahnya. Dalam waktu singkat, dia benar-benar berubah menjadi wujud Sue Moyan. Tatapan matanya yang dingin tiba-tiba berubah, menjadi jernih dan cerah. Bahkan pesona dan auranya pun menjadi mirip dengan Sue Moyan. Dia mengeluarkan cermin kristal dan sedikit memodifikasinya. Setelah menyadari bahwa bahkan dia tidak dapat melihat melaluinya, dia tiba-tiba dan diam-diam mendekati Kinlay. Di makam dewa, tidak ada energi roh dunia di udara. Hal ini sangat melemahkan persepsi jiwa seorang praktisi bela diri. Di tempat ini, mata terkadang jauh lebih berguna daripada persepsi jiwa. Ketika Huang Zuli hanya berjarak 10 meter dari Kinlay, Kinlay akhirnya merasakan sedikit gerakan dan segera membuka matanya. Sue Moyan Kinlay awalnya terkejut, tetapi dia segera tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, sekarang kamu mengerti. Dia telah menggunakan seni pemurnian darah untuk memurnikan esensi darah kehidupannya. Dia mengira Sue Moyan telah mengikutinya ke sini melalui fluktuasi energi darah yang tebal seperti terakhir kali. Sekarang aku mengerti. Jadi, kau salah satu orangnya Sue Sazong. Huang Zuli menganggup pelan, lalu bertanya, yang membuatku penasaran adalah bagaimana kau tahu kalau aku memolah seni roh darah dan aku salah satu anak buah Sue Sazong. He he, hubungan kita sangat erat. Aku tidak membantumu karena aku memolah seni roh darah. Kinlay mengira dia adalah Sue Moyan dan berkata dengan tenang, aku menolongmu karena ayahmu. Sebelum aku memasuki makam dewa, ayahmu memintaku untuk berusaha sekuat tenaga menolongmu. Ayahmu masih hidup. Mata Huang Zuli tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Master Sekte Sue Sazong sebelumnya, Sue Li yang telah mendominasi dunia seribu tahun yang lalu, ternyata masih hidup. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Kau tidak percaya padaku. Kinlay menyeringai dan mengangguk. Itu memang agak tidak terbayangkan. Jangan khawatir, saya dapat menggunakan sesuatu untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Sambil berbicara, dia mengeluarkan bagian pertama kodeks darah dari cincin spasialnya. Ini adalah fondasi Sekte Sue Sazong dan fondasi semua seni spiritualnya. Kinlay, Sang Kitab Suci Darah, berteriak. Mata Huang Zuli tiba-tiba bersinar terang. Bolehkah aku memeriksanya? Tentu saja, Kinlay tidak curiga dan dengan santai menyerahkan paru pertama kodeks darah. Menurut pendapatnya, Sue Moyan adalah penerus sejati Sue Sazong dan putri biologis Sue Li. Dia pastinya orang yang paling memenuhi syarat untuk menggunakan kodeks darah. Kinlay tidak curiga dan langsung menyerahkan paru pertama kitab darah itu kepada Huang Zuli. Cahaya di mata Huang Zuli semakin terang. Bahkan tangan kecil yang memegang kodeks darah bergetar. Blood Codex merupakan fondasi Sekte Sue Sazong. Itu adalah harta karun utama yang telah lama dicari oleh kultus penyihir hitam. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Sue Sazong dan kultus penyihir hitam adalah dua kekuatan tertua di tanah kekacauan. Leluhur darah Sue Sazong dan leluhur Fudo kultus penyihir hitam telah menjadi rival sejak zaman dahulu. Warisan yang ditinggalkan keduanya selalu bersifat kompetitif. Kehancuran Sue Sazong sebagian disebabkan oleh Kang Chukol, keluarga Su, Lin, dan Ho. Namun, penyebab sebenarnya adalah kultus penyihir hitam. Huang Zuli bersorak dalam hati. Dia benar-benar memperoleh kodeks darah. 473 Blood kodeks adalah pecahan tulang berwarna merah darah seukuran telapak tangan. Benda itu tembus pandang seperti batu giyok berdarah dan bersinar dengan cahaya berdarah. Saat Huang Zuli menerima blood kodeks, dia tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum puas. Tidak seorang pun tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan kultus penyihir hitam atau bahwa dia diam-diam berhubungan dengan Yei Hao. Dia juga merupakan alasan mengapa Wan kecil dan Dai kecil dari sekte Iblis Ilusi digigit dan dikendalikan oleh serangga Fudo. Dia juga orang pertama yang menuangkan air kotor ke Qin Lai. Ayahmu sendiri yang memberikan setengah dari kitab darah ini kepadaku. Itu adalah fondasi Sue Sasong. Qin Lai berkata dengan serius. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan sangat baik. Huang Zuli tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia tidak hanya berhasil memperoleh satu tong mata air kehidupan dari Sue Moyan, dia juga memperoleh kodeks darah dari Qin Lai. Dia merasa peruntungannya sungguh buruk. Kali ini, dia tidak perlu mendapatkan apapun lagi dari Graveyard of Gods. Selama dia bisa keluar hidup-hidup dan menyerahkan setengah dari blood kodeks kepada pemimpin sekte Black Witch Chulte, dia akan segera mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia sudah berada di tengah-tengah fantasi yang indah. Pada saat ini, cahaya merah darah tiba-tiba dilepaskan dari separuh kodeks darah. Cahaya berdarah itu menyilaukan. Ledakan. Benturan dahsyat meledak, bagaikan banjir gunung yang menerobos bendungan, bagaikan seekor naga darah yang menerobos belenggunya. Sinar cahaya merah darah dan bau darah menyembur keluar dari telapak tangan Huang Zuli. Retakan. Suara tulang patah datangnya dari tangan Huang Zuli segera. Ketika Qin Lai fokus, dia terkejut menemukan bahwa salah satu tulang di salah satu tangan Sue Moyan telah meledak. Itu adalah setengah dari kodeks darah dalam bentuk pecahan tulang. Separuh kodeks darah berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan mendarat di depannya. Astaga! Sinar cahaya berdarah melesat keluar. Mereka berhenti di tubuh Sue Moyan. Mereka terus-menerus menyerang tubuhnya, menghancurkan penyembunyian semacam kekuatan pada dirinya. Di tengah cahaya berdarah itu, kulit bening Sue Moyan retak bagaikan kulit telur. Wajah lain perlahan-lahan muncul. Kamu bukan Sue Moyan. Kamu adalah gadis di sampingnya. Wajah Qin Lai berubah dingin. Saat Sue Li memberikan kodeks darah kepadanya, dia mengatakan kepadanya bahwa leluhur darah telah meninggalkan jejak di dalam kodeks darah yang dapat mengidentifikasi aura orang-orang yang mengolah seni roh darah. Hanya mereka yang menguasai seni roh darah dan memiliki aroma darah segar yang kuat yang dapat memiliki kodeks darah. Sue Moyan yang asli, sebagai penerus terpenting Sue Sazong, tidak diragukan lagi bahwa ia akan mengolah seni roh darah yang ortodoks. Tidak peduli seberapa bagus penyamaran Huang Zuli, dia tidak menguasai seni roh darah. Qin Lai tidak dapat melihat penyamarannya, tetapi kitab suci darah dapat melihatnya. Kodeks darah secara langsung menghancurkan seni ilusi sekte setan ilusi milik Huang Zuli. Saya Huang Zuli. Saya hanya bercanda dengan Anda. Jangan marah. Begitu dia melihat ekspresi Qin Lai berubah dingin, dia langsung terkekeh dan buru-buru membujuknya dengan suara lembut. Ia berharap menemukan kesempatan lain untuk menyerang. Apakah kamu bercanda? Mata Qin Lai bersinar dengan nafsu membunuh. Silakan dan bersenang-senanglah. Mengaum. Seekor naga banjir semerah darah muncul. Terkondensasi dari cahaya darah merah, ia meraung saat menyerbu ke arah Huang Zuli. Raungan naga darah. Qin Lai menyeringai sinis. Cahaya berdarah keluar dari ujung jarinya saat ia membentuk cakar hantu menangis darah. Seekor naga darah dengan dua cakar berdarah seperti jangkar mencakar Huang Zuli. Ruang di sekitar Huang Zuli langsung diselimuti oleh energi darah. Hal itu menimbulkan perasaan mengerikan seperti terjebak dalam genangan darah. Huang Zuli tidak menyerah. Dia menggertakkan giginya dan cemberut dengan genit. Kakak Sue menyuruhku untuk datang menemuimu. Dia ingin meninggalkan tempat ini bersamamu. Aku hanya berpikir kau menarik dan ingin menggodamu. Kau benar-benar tidak bisa menerima lelucon, bukan? Kalau begitu aku akan memenjarakanmu terlebih dahulu dan menunggu Sue Moyan datang. Dia akan menjelaskan semuanya kepadaku secara pribadi. Qin Lai mendengus dingin. Wanita ini menyamar sebagai Sue Moyan. Begitu dia tiba, dia langsung menunjukkan bahwa Qin Lai mengolah seni roh darah agar bisa dekat dengannya. Dia juga tahu identitas asli Sue Moyan. Ini jelas terlalu abnormal. Setelah ilusinya dipatahkan oleh blood codex, Qin Lai melihat kepanikan di matanya. Dia langsung menduga bahwa ada sesuatu yang salah dengan wanita ini. Seekor naga darah yang tampak seperti terbuat dari darah meraung marah saat mencabik Huang Zuli. Ia ingin mencabik-cabik Huang Zuli. Hampir bersamaan, teriakan kaget Du Siang Yang dan Song Ting Yu terdengar dari kejauhan. Keduanya segera mendekat. Huang Zuli segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Senyum getir di wajahnya segera menghilang. Tatapan matanya perlahan berubah dingin, dan detak jantungnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Serangga Fudo yang mengerikan tampak jelas di lehernya yang seputih salju. Itu adalah kalajengking hitam pekat, dan ekornya seperti kait melengkung, dingin dan tajam. Serangga Fudo ini tampaknya telah bersembunyi di dalam dagingnya selama ini, hidup dari dagingnya. Pada saat ini, kalajengking hitam pekat itu terbang keluar dari dagingnya dan mengeluarkan suara melengking. Energi jahat yang dapat merusak jiwa seseorang menyebar dari tubuh kalajengking, menyebar ke segala arah bagaikan gelombang. Ayo cepat-cepat-cepat! Naga darah yang terbentuk dari energi roh darah Kin Lai meledak di udara, pecah menjadi sinar cahaya berdarah dan menghilang. Bahkan cakar hantu penangis darah pun terdorong ke samping oleh gelombang energi jahat yang dahsyat. Kin Lai dari kultus penyihir hitam raung. Palu petir astral melesat keluar. Kilatan petir tebal, disertai gemuruh guntur, berderak saat melesat ke arah Huang Zuli. Bumi retak. Huang Zuli sekali lagi mengedarkan kekuatan bumi. Tanah di depannya bergetar hebat, menyebabkan sosoknya bergoyang terus-menerus. Tiga tetes darah kilin, yang tampak seperti batu darah, melesat keluar dan menyerang serangga Fudo. Kin Lai. Suara mendesak Dusiang Yang dan Song Ting Yu terdengar. Anggaplah dirimu beruntung. Ekspresi Huang Zuli dingin. Sambil mendengus, dia menelan kalajengking di mulutnya dan berbalik untuk pergi. Tubuhnya bergoyang, dan cahaya hitam muncul dari punggungnya seperti kalajengking yang mengayunkan ekornya. Dia dengan lincah berputar dan berputar seperti sambaran petir, menghilang dalam sekejap mata. Namun, dilihat dari aura yang dipancarkannya, dia tidak sedikitpun lebih lemah dibandingkan Yei Hao. Dia jelas merupakan peon tersembunyi dari kultus penyihir hitam. Dusiang Yang dan Song Ting Yu bergegas datang. Ketika mereka tiba, mereka mendapati Kin Lai sendirian. Apa yang terjadi? Song Ting Yu bertanya dengan cemas. Seorang gadis dari sekte setan ilusi yang bernama Huang Zuli atau semacamnya hampir ditipu olehnya tadi. Kin Lai tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, dia pasti dari kultus penyihir hitam. Dia memiliki serangga Fudo, dan dilihat dari tingkatannya, serangga itu mungkin tidak lebih lemah dari ratu kelabang bersayap delapan milik Yei Hao. Dia sebenarnya bersembunyi di sekte iblis ilusi. Ekspresi Dusiang Yang berubah saat dia berteriak, Oh tidak. Sue Mo Yan dan yang lainnya di desa mungkin dalam masalah. Hati Kin Lai hancur. Huang Zuli jelas-jelas telah berpisah dengan sekte iblis ilusi. Ini berarti identitasnya telah terungkap, atau dia telah membunuh Sue Mo Yan dan yang lainnya. Mungkin karena mata air kehidupan identitasnya terbongkar. Itu pasti alasannya, kata Song Ting Yu. Itu pasti karena mata air kehidupan, Dusiang Yang juga berpikir begitu. Tidak ada seorang pun di samping Sie Jing Suan. Kin Lai mengerutkan kening dan segera bergegas ke sana. Dusiang Yang dan Song Ting Yu bergegas mengikuti. Wus-wus-wus-wus. Suara energi spiritual yang melesat di udara datang dari arah Sie Jing Suan. Suaranya sangat tajam. Kin Lai dan dua orang lainnya menjadi semakin cemas dan bergegas secepat yang mereka bisa. Sialan, tulang keras lainnya yang harus dikunyah. Dia bahkan lebih sulit dihadapi daripada Sue Mo Yan dan yang lainnya. Kutukan Huang Zuli datang dari jauh. Ketika Kin Lai tiba, dia menemukan bahwa tubuh Huang Zuli seperti kalajengking beracun, dan dia melarikan diri dengan irama yang aneh. Pada suatu saat, Sie Jing Suan telah terbangun. Matanya bersinar dengan cahaya hijau gelap yang aneh. Energi roh terkondensasi dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah seperti tanaman merambat yang lentur dan ular roh. Sinar cahaya roh hijau dipenuhi dengan energi yang menakjubkan. Wus-wus-wus. Sie Jing Suan bagaikan pohon tua yang mengjulang tinggi ke langit. Tanaman merambat hijau di tubuhnya meliup dan menghantam udara, menyebabkan udara berderak. Huang Zuli tampaknya tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Dia juga tidak dapat memanfaatkan Sie Jing Suan. Ketika dia melihat Kin Lai dan yang lainnya bergegas, dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah Huang Zuli melarikan diri, cahaya hijau di mata Sie Jing Suan perlahan memudar. Pita cahaya hijau yang memanjang dari tubuhnya juga menyusut ke dalam tubuhnya. Dia tampaknya benar-benar terbangun. Orang yang memiliki ukiran kayu itu bernama Yaji. Dia datang dari luar dengan bantuan celah ruang. Dia datang ke makam dewa untuk mencari sesuatu. Setelah dia jatuh ke tanah terlarang kayu, roh kayu menemukannya, menangkapnya, dan memurnikannya. Ekspresi Sie Jing Suan tenang. Dia menatap Kin Lai dan berkata, kedua patung kayu itu terbuat dari roh kayu, kayu kuno. 474. Ketika Sie Jing Suan terbangun kali ini, dia jelas berbeda. Tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan yang murni, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan keyakinan. Jing Suan, kamu telah berhasil. Mata Song Ting Yu berbinar. Ya, saya sangat beruntung berhasil mencapai tahap akhir alam Netter Passage. Sie Jing Suan berkata dengan tenang. Sebelum mengikuti ujian makam dewa, dia berada di tahap tengah alam Netter Passage. Alamnya sedikit lebih tinggi dari Kin Lai, tetapi lebih lemah dari Song Ting Yu. Kali ini, Kin Lai, Song Ting Yu, Gao Yu, dan Sie Jing Suan berpartisipasi dalam ujian bersama. Meskipun tingkatan Kin Lai dan Gao Yu sedikit lebih rendah, seni roh yang mereka kembangkan misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka sebenarnya cukup kuat. Song Ting Yu berada di puncak alam Netter Passage, alam tertinggi dalam kelompok tersebut. Dia memiliki banyak artefak roh dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sie Jing Suan adalah yang terlemah. Kenyataannya, tidak lama setelah memasuki makam para dewa, dia telah diracuni oleh racun Fudo dan menjadi orang pertama yang pingsan. Kalau saja dia tidak secara tidak sengaja menemukan desa itu dan meminum mata air kehidupan yang tidak murni, dia pasti sudah mati sejak lama. Sekarang, dia telah mendapat keuntungan dari bencana. Tidak hanya dia telah menerima warisan dari orang-orangmu, dia juga telah menembus tahap akhir alam Netter Passage. Baik alam maupun kekuatannya telah meningkat pesat. Akibatnya, Huang Zuli yang ingin membunuhnya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun darinya. Akhirnya, dia mengutup dan mundur tanpa daya. Setelah menerima warisan, Xie Jingsuan tampak teringat beberapa kenangan dan segera menceritakan kepada Qin Lai Said tentang patung kayu itu. Kayu yang diukir Yaji pada patung kayu itu sama dengan roh kayu. Qin Lai menjadi bersemangat. Apalagi yang kamu ketahui tentang Yaji itu. Tentang patung kayu. Apalagi yang dapat Anda ingat. Itu adalah patung kayu. Yaji membawanya ke makam dewa melalui celah spasial. Nada bicara Xie Jingsuan tenang saat dia menjelaskan apa yang dia ketahui. Yaji adalah seorang ahli dari sukumu. Dia diminta oleh seseorang untuk membawa patung kayu ini ke sini, sepertinya untuk menemukan sesuatu. Orang yang mempercayakan tugas itu kepadanya adalah orang yang memberinya ukiran kayu. Ia menyapa laki-laki itu sebagai yang mulia. Qin Lai terkejut. Kulo dan yang lainnya dari ras iblis bertanduk juga memanggil kakeknya dengan sebutan yang mulia. Para elit iblis bertanduk yang telah meninggalkan Kitab Suci Sembilan Raka Jahat di Altar Roh Neter Tulang Putih Segi Delapan masih memanggil kakeknya dengan sebutan yang mulia. Jika tidak ada yang mengejutkan, orang yang memberikan patung kayu kepada Yaji dan memerintahkannya untuk mencari sesuatu di makam dewa adalah kakeknya, Qin San. Qin Lai tiba-tiba menghela napas lega. Sebelum memasuki makam para dewa, dia sempat merasa khawatir akan mati di sana. Mayat yang diselimuti kabut adalah kakeknya. Saat itu, kakeknya telah meninggalkan kota keluarga Ling secara diam-diam dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ia takut sesuatu telah terjadi pada kakeknya. Dari mulut Xie Jing Suan, dia tidak menerima informasi konkret, tetapi setidaknya itu membuktikan bahwa Qin San tidak mati. Ini adalah kabar baik baginya. Apa yang Yaji ingin temukan di makam dewa? Setelah Qin Lai tenang, dia mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu ingat sesuatu? Setelah Yaji dimurnikan, sisa jiwa dan keinginannya memasuki mata air kehidupan. Aku hanya meminum sebagian dari mata air kehidupan, dan ingatan yang kudapatkan tersebar dan tidak teratur. Hanya ini yang bisa kupikirkan. Xie Jing Suan menggelengkan kepalanya. Setelah roh kayu disegel oleh tablet penyegel iblis, mata air kehidupan di sumur batu disempurnakan, dan semua jiwa dan keinginan yang tersisa benar-benar hilang. Tidak ada cara untuk mengekstraksi ingatan baru. Song Ting Yu berpikir sejenak dan mendesah pelan. Gadis bernama Huang Zuli itu telah berpisah dengan sekte iblis ilusi. Dia pasti memiliki konflik dengan Sue Moyan dan yang lainnya. Mungkin bahkan mata air kehidupan diambil oleh Huang Zuli. Sangat mungkin, seru Du Siang Yang. Kin Lai, apakah kamu ingin kembali ke desa dan melihat situasinya? Song Ting Yu tahu bahwa dia telah berjanji kepada Sue Li bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sue Moyan di makam dewa, jadi dia bertanya. Tidak perlu. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, sudah terlalu banyak waktu berlalu. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, itu sudah terjadi sejak lama. Selain itu, jika Sue Moyan dan yang lainnya masih hidup, mereka mungkin tidak akan tinggal di desa. Mereka pasti sedang mencari Huang Zuli. Ya, Du Siang Yang mengangguk. Ayo pergi. Tanah terlarang di hutan ini tidak layak untuk ditinggali lebih lama lagi. Ayo pergi ke tanah guntur dan kilat. Kin Lai berseru pelan. Song Ting Yu dan dua orang lainnya mengangguk setuju. Puluhan kilometer jauhnya, Sue Moyan dan Pan Kian Kian berjalan melewati semak-semak tinggi dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Little Li sebenarnya adalah anggota kultus penyihir hitam. Pan Kian Kian menggertakan giginya. Dia tidak hanya membunuh Men Men, tetapi dia juga mengambil mata air kehidupan. Bahkan aku hampir diracuni oleh racun Fudo. Dia, dia. Lengan kiri Sue Moyan jelas berlumuran darah. Jelas bahwa dia terluka dalam pertempuran. Men Men bukan satu-satunya. Little One dan Little Dai mungkin juga terbunuh olehnya. Sue Moyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan kasar, dia tidak jauh lebih lemah dari Yei Hao. Serangga Fudo di dalam dirinya adalah kalajengking langit kristal hitam. Sama seperti Ratu Kelabang Bersayap Delapan, itu adalah serangga Fudo yang bermutasi dari kultus penyihir hitam. Ia perlu dibesarkan dengan darahnya sendiri, dan ia dapat memahami sifat manusia. Ia memiliki hubungan ajaib dengan jiwanya. Hanya murid inti kultus penyihir hitam yang memiliki hak untuk mendapatkan dan membesarkan serangga Fudo ini. Saudari Sue, apakah Anda mengatakan bahwa statusnya di sekte penyihir hitam sangat tinggi? Pan Kian Kian terkejut. Setidaknya, statusnya tidak lebih rendah dari Yei Hao. Sue Moyan menggertakan giginya dan berkata dengan ekspresi dingin, dia bahkan lebih penuh kebencian daripada Yei Hao. Termasuk Little Dye dan Little One, total enam gadis sekte iblis ilusi telah meninggal satu demi satu. Menurut pendapat Sue Moyan, keenam saudari yang tewas itu semuanya dibunuh secara langsung atau tidak langsung oleh Huang Zuli. Huang Zuli adalah pelaku utamanya. Saudari Sue, dia, dia mencuri mata air kehidupan. Apakah itu akan memengaruhimu? Pan Kian Kian bertanya dengan lembut. Mata Sue Moyan menjadi gelap. Dia berkata pelan, tidak apa-apa. Itu tidak akan banyak memengaruhiku dalam jangka pendek. Setidaknya, aku akan baik-baik saja di makam para dewa tanpa mata air kehidupan. Saudari Sue, alasan kamu bersikeras memasuki makam dewa adalah demi mata air kehidupan, kan? Jangan bicarakan ini. Yang terpenting sekarang adalah menemukan saudari lainnya. Kita tidak bisa membiarkan Huang Zuli menemukan mereka terlebih dahulu, kata Sue Moyan serius. Ah, ekspresi Pan Kian Kian berubah. Dia juga memikirkan kemungkinan terburuk. Mereka bukan satu-satunya gadis Sekte Iblis Ilusi yang memasuki makam dewa. Beberapa dari mereka telah tersebar di tempat lain saat mereka masuk. Huang Zuli dapat menggunakan token khusus Sekte Iblis Ilusi untuk merasakan orang-orang dalam jarak tertentu. Jika dia adalah orang pertama yang menemukan mereka yang tertinggal, tidak ada gadis Sekte Iblis Ilusi yang tidak mengetahui identitasnya yang akan dapat melarikan diri. Mereka akan mati satu demi satu, sama seperti enam orang yang telah meninggal sebelumnya. Di tengah enam pohon, Yei Hao dan para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar duduk bersila, menggunakan batu roh untuk pemulihan. Ekspresi semua orang sangatlah gelap. Mereka mengira bahwa setelah Yei Hao dan Roh Kayu membentuk kontrak jiwa, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan bantuan tanah terlarang kayu. Namun, Roh Kayu itu telah disegel oleh tablet penyegel iblis. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari Sekte Terminator, Sekte Iblis Ilusi, dan Gunung Pedang Surgawi, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Inilah kedua kalinya mereka menderita pukulan telak. Pertama kali, mereka telah memancing Luo Chen dan mengepungnya. Dengan menggunakan kendali racun Fudo, mereka telah memaksa orang-orang dari Gunung Binatang Suemoyan dan Sekolah Tianqi untuk menonton dari pinggir lapangan. Jika Kinlai tidak menyergap mereka dengan api kilinnya dan mencegah ratu kelabang bersayap delapan mengendalikan orang-orang yang diracuni, mereka pasti berhasil saat itu. Itu semua karena pria bernama Kinlai itu. Suyan memiliki bekas luka samar di satu sisi wajahnya, yang merusak kecantikannya. Ekspresinya dingin, dan matanya memancarkan kebencian. Jika Kinlai tidak membakar mereka dengan apinya dan memperoleh darah dari ratu kelabang bersayap delapan, orang-orang itu akan terluka parah jika tidak mati. Kali ini, karena dia memegang tablet penyegel iblis, Siahuyuan yang botak mendengus dingin. Jika dia tidak menggunakan setetes darah serangga Fudo untuk menyembuhkan racun Fudo Siye Jingsuan, wanita itu tidak akan mampu menyakiti roh kayu. Anda tidak akan gagal untuk kedua kalinya. Pada saat ini, suara Huang Zuli datang dari bawah pohon kuno di dekatnya. Matanya dingin, dan tubuhnya memancarkan aura arogan saat dia dengan tenang berjalan menuju kelompok itu. Gadis dari Sekte Setan Ilusi, Suyan, tertawa dingin. Kau sedang mencari kematian, Siahuyuan mencibir dan berdiri, siap menyerang. Sekelompok sampah, Huang Zuli mendengus. Apa yang telah kalian lakukan dari tiga keluarga besar? Jika Suyuan tidak meninggal dan memperoleh mata air kehidupan, dia bisa menyelamatkan ibunya dan menghidupkan kembali Suyuan Sazong. Ayahnya juga telah kembali dari luar negeri. Begitu Suyuan Sazong bangkit kembali, akhir dari tiga keluarga besar di benua bencana surgawi akan tiba. Suyuan dan dua orang lainnya terkejut. Para praktisi bela diri kultus fudo hitam lainnya juga menatapnya dengan heran. Hanya ekspresi Yeyi Hao yang tidak berubah. Kakak senior, mengapa kau di sini? Apakah kau sudah mengurus Sekte Iblis Ilusi? Saat dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang dari tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam berubah. Kakak senior. Huang Zuli sebenarnya adalah kakak perempuan Yeyi Hao. Aku hanya memperoleh mata air kehidupan dan membunuh seorang gadis dari Sekte Iblis Ilusi. Suyuan dan Pan Kian Kian masih hidup. Suyuan bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Huang Zuli mendengus dan berkata dengan ekspresi muram, Secara total, aku telah membunuh enam orang dari Sekte Iblis Ilusi. Bagaimana denganmu? Dengan begitu banyak dari kalian yang berkumpul, bisakah kalian berhasil dalam satu hal? Yeyi Hao mengerutkan kening dalam diam. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam akhirnya bereaksi. Mendengar ini, mereka semua tampak malu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah kau pergi, sesuatu yang menarik terjadi. Kin Lai menyuruh semua orang memberikan mata air kehidupan kepada Suyuan. Kau tahu kenapa? Huang Zuli menatap mereka dengan dingin. Semua orang terkejut. Seperti Suyuan, dia juga merupakan sisa dari Suyuan. Dia memiliki blood codex milik Suyuan. Huang Zuli mencibir. Sungguh menggelikan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kakak senior, tolong ajari aku. Yeyi Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang, aku akan menjadi pemimpin di pihakmu. Huang Zuli mendengus. Aku akan membuat rencana masa depan. Baiklah. Yeyi Hao yang pertama mengangguk. 475. Selain kelompok Kin Lai, tiga kekuatan lainnya memasuki laguna guntur satu demi satu, menghilang dari pandangan. Tepat saat Du Siang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya hendak menerobos celah-celah di barikade bilah bulan, mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Kembalilah. Mata Kin Lai bersinar terang saat dia menghubungkan kesadaran pikirannya ke pilar batu penyegel dan memutarnya dengan energi roh di dalam tubuhnya. Enam pilar batu yang mengjulang tinggi awalnya mendarat di atas barikade bilah bulan, langsung menghentikan kekuatannya dan menyebabkan semua bilah bulan berhenti berputar. Pada saat ini, ketika pilar batu yang mengjulang tinggi sekali lagi membubung ke langit, bilah bulan yang tidak bergerak segera mulai terbang dengan kecepatan yang sangat cepat seperti jutaan bilah. Barikade bilah bulan telah menyelimuti Laguna Guntur sekali lagi. Setiap makhluk hidup dengan tubuh fisik akan tercabik-cabik oleh jutaan bilah bulan saat mereka memasuki Laguna Guntur. Barikade pedang bulan bagaikan penghalang yang memisahkan kelompok Kin Lai dari tiga kekuatan lainnya, mencegah mereka melihat keajaiban Laguna Guntur. Demikian pula, para praktisi bela diri dari tiga kekuatan lainnya yang telah memasuki Laguna Guntur juga terjebak, tidak dapat segera mundur. Kin Lai, apakah mereka akan segera merebut mata air jiwa murni? Dusiang yang bertanya dengan cemas, merasa agak gelisah. Ini juga pertanyaan di benak yang lain. Cu Li, Su Emo Yan, Luo Chen, dan yang lainnya dengan hati-hati melihat Laguna Guntur yang diselimuti oleh barikade pedang bulan. Mereka khawatir bahwa enam mata air jiwa murni dibawa akan dibagi di antara tiga kekuatan, meninggalkan mereka tanpa apa-apa. Jangan khawatir. Bahkan sekte artefak surgawi saja tidak akan dapat merebut mata air jiwa murni dengan cepat, kata Kin Lai dengan tenang. Ada roh Guntur di dalam Laguna Guntur. Roh Guntur itu dapat mengendalikan Guntur dan kilat di kedalamannya. Itu pasti tidak akan membiarkan sekte artefak surgawi merebut mata air jiwa murni dengan mudah. Ketika pasukan gunung sepuluh ribu binatang dan kultus fudo hitam juga masuk. Pasukan ini pasti akan bertarung sampai mati untuk mata air jiwa murni. Tidak ada yang bisa melenyapkan yang lain dengan segera, jadi yang harus kita lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Dia dapat dengan jelas merasakan aktivitas di kedalaman Laguna Guntur. Pada saat ini, dia menyelidiki roh Guntur dengan kesadaran jiwanya. Dia menemukan bahwa roh Guntur di kedalaman Laguna Guntur itu sangat ganas, melepaskan Guntur dan kilat dalam jumlah yang mengerikan. Petir menyambar dan Guntur bergemuruh di dasar Laguna Guntur, yang diselimuti oleh barikade pedang bulan. Bahkan Kin Lai merasa fluktuasi petir itu menakutkan. Mereka mengamuk ke segala arah, mendatangkan malapetaka pada praktisi bela diri dari berbagai kekuatan yang telah masuk. Dia mempercayainya. Jika mereka ada di sini sekarang, mereka juga akan diserang oleh roh Guntur. Culi, saudara-saudara juniormu dan kekasihmu itu. Tampaknya belum menyerah, kata Dusyang yang pelan sambil menoleh untuk melihat ke suatu tempat sambil membelai token sekte artefak surgawi. Alice Culi berkedut. Dia mengeluarkan token sekte Terminator dan menyelidikinya dengan kesadaran pikirannya. Ketika dia menyelidiki dengan kesadarannya, ekspresinya juga muram. Dia menghela nafas dan berkata, Hewei bukanlah orang yang mudah menyerah. Ekspresi Dusyang yang acuh tak acuh. Sayangnya, mereka terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bukan karena kita ingin menargetkan Hewei. Hanya saja Hewei dan yang lainnya membenci kita. Bahkan sekarang, aku masih tidak mengerti mengapa dari mana kebencian mereka berasal. Kin Lai juga terkejut dan bingung. Aku juga tidak mengerti. Culi menggelengkan kepalanya. Semua orang menatapnya dengan heran. Ekspresi Xie Jing Suan acuh tak acuh saat dia berkata dengan nada acuh tak acuh, mereka semua pernah diracuni oleh racun fudo, dan banyak energi kehidupan mereka telah dikonsumsi oleh racun fudo. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka berharap untuk pulih sesegera mungkin melalui musim semi-kehidupan. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, sejak awal, aku, Kin Lai, selalu menjadi Hewei dan yang lainnya. Mereka tidak memandang rendah kami karena kami berasal dari benua Scarlet Tide. Itulah sebabnya mereka secara tidak sadar menganggap kami rendah dan tidak layak disebut setara dengan mereka. Pada titik ini, Xie Jing Suan tiba-tiba terdiam. Song Ting Yu tiba-tiba tertawa dingin. Kin Lai mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa Luo Chen dan Culi tampak sedikit tidak nyaman. Nona Xie benar. Bahkan aku, pada awalnya, aku pikir aku lebih baik dari yang lain dan tidak terlalu memikirkanmu. Culi tertawa canggung dan meminta maaf kepada Kin Lai, saudara Lai, ketika aku pertama kali melihatmu dan Nona Song, aku. Aku benar-benar tidak terlalu memikirkanmu. Kin Lai tersenyum dingin. Itu bukan masalahmu. Dia secara tidak sadar menatap Luo Chen. Kepala Luo Chen tertunduk, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tampak sedang beristirahat dengan mata terpejam. Jelas bahwa kata-kata Xie Jing Xuan juga berlaku untuknya. Sejak pertama kali bertemu Kin Lai di Pulau Simun, Luo Chen yang sombong tidak pernah terlalu memikirkan Kin Lai. Dia selalu membenci Kin Lai dan ingin menekan Kin Lai, mempermalukannya, dan membuktikan bahwa pilihan Limus salah. Itulah simpul di hati Luo Chen yang belum terurai. Awalnya, semua orang bisa hidup rukun karena Kin Lai dan aku selalu memperlakukanmu sebagai tuan kami dan tidak pernah berani meminta apapun, lanjut Song Ting Yu. Song Ting Yu melanjutkan, di mata He Wei dan yang lainnya, Kin Lai dan aku berstatus rendah dan harus selalu rendah hati. Jika kita terus rendah hati, mungkin kita bisa rukun. Tetapi demi Sue Mo Yan, sikap Kin Lai tidak mau mengalah, dan dia ingin kau menyerahkan mata air kehidupan. Ini telah melanggar tabu di hati He Wei dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menoleransi kita yang berstatus rendah menuntut mereka. Disinilah letak masalahnya. Terus terang saja, itu karena He Wei dan yang lainnya memandang rendah Kin Lai dan yang lainnya dari lubuk hati mereka. Mereka tidak percaya bahwa Kin Lai memenuhi syarat untuk berdiri sejajar dengan mereka. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa akur. Du Siang yang tepat sasaran. Xie Jing Suan dan Song Ting Yu menganggup pelan. Chu Li, Luo Chen, dan bahkan Sue Mo Yan terdiam, ekspresi serius terpancar di wajah mereka. Awo. Raungan marah roh Guntur bergemuruh dari kedalaman laguna Guntur. Seolah-olah Guntur Raksasa telah jatuh. Sekelompok orang yang sedang mengobrol menutup mulut mereka pada saat yang sama, tatapan mereka terfokus pada laguna Guntur di bawah barikade pedang bulan. Kin Lai memfokuskan indranya. Di bawah barikade pedang bulan. Saat pasukan Huang Zuli, Ye Yi Hao, dan Yu Men memasuki laguna Guntur, mereka langsung terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka berada di ruang tertutup tanpa gravitasi. Di sini, mereka bisa melayang di udara dan melihat enam aliran cahaya yang menyerupai aliran jernih yang mengambang di tengah Guntur dan kilat. Kenam garis cahaya itu semuanya memancarkan aura jiwa yang jernih dan kotor. Itu jelas merupakan mata air jiwa murni yang asli. Hal ini membuat semua orang menjadi liar karena kegembiraan. Namun, ada lengkungan petir dan api yang bergerak di sekitar enam mata air jiwa murni, menyegel mata air jiwa murni seperti penghalang cahaya. Di bawah mata air jiwa murni, cahaya kristal yang menyilaukan berkedip-kedip. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa semuanya adalah kristal jiwa yang terang. Kristal jiwa itu tembus cahaya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka melepaskan fluktuasi energi jiwa yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Sayangnya, setelah melihatnya beberapa saat, mereka menemukan bahwa kristal jiwa di dasar laguna itu terjalin dengan baut petir. Arus listrik yang mengerikan itu tampaknya mampu dengan mudah memusnahkannya. Pada saat yang sama, seekor binatang kristal aneh yang duduk di atas kristal jiwa membuka matanya lebar-lebar dan menatap mereka dengan dingin dan ganas. Binatang aneh ini berbentuk seperti singa jantan, dan seluruh tubuhnya terbuat dari jenis kristal petir yang aneh. Kristal di tubuhnya memancarkan fluktuasi guntur dan kilat yang sangat mengerikan. Ia berdiri di atas kristal jiwa, dikelilingi oleh guntur dan kilat yang mengamuk, melepaskan fluktuasi guntur dan kilat yang mengguncang dunia. Guntur dan api samar-samar terlihat menyala di dalam bola matanya yang seperti kristal. Saat ia bernapas, sambaran listrik yang mengerikan terus memanjang dan menyusut. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk-tepuk. Begitu Huang Zuli dan yang lainnya turun, mereka melihat Feng Yi Yu dan yang lainnya dari sekte artefak surgawi berkumpul di sekitar mata air jiwa murni. Mereka saat ini mencoba menemukan cara untuk menerobos guntur dan kilat yang mengelilingi mata air jiwa murni, bersiap untuk mengumpulkan mata air jiwa murni terlebih dahulu. Binatang kristal itu berjongkok di tanah, matanya yang seperti kristal dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Feng Yi Yu dan yang lainnya mengeluarkan artefak roh mereka dan menggunakan berbagai seni roh dalam upaya untuk menerobos guntur dan api. Namun, begitu artefak roh dan energi roh mereka bersentuhan dengan guntur dan api, ledakan dahsyat segera terjadi, menyebabkan semua energi roh mereka tersebar dan artefak roh mereka terlempar. Sekte artefak surgawi adalah yang pertama turun selama setengah jam, tetapi mereka masih belum mengumpulkan satu pun mata air jiwa murni. Bahkan binatang kristal di bawah mereka hanya meraung dari waktu ke waktu, tetapi tidak menyerang. Penghalang pedang bulan telah disegel lagi. Qin Lai dan yang lainnya belum turun. Xiaoyu Yuan meraung marah. Huang Zuli dan Yeyi Hao segera menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Qin Lai. Ketika mereka melihat ekspresi anggota sekte artefak surgawi, mereka segera menyadari bahwa mengumpulkan mata air jiwa murni tidak akan semudah yang mereka kira. Pada saat inilah roh guntur mengeluarkan raungan. Gugusan guntur dan api melayang di matanya, dan kilat menyambar dari lubang hidungnya seperti naga. Guntur, api, dan kilat yang membakar yang memenuhi ruang ini tiba-tiba menjadi ganas dan melonjak dengan gila ke arah Huang Zuli, Yeyi Hao, Yumen, dan yang lainnya. Dalam sekejap, tidak ada anggota sekte artefak surgawi yang turun memiliki waktu luang untuk mengumpulkan mata air jiwa murni. Sebaliknya, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghadapi guntur dan kilat di dalam laguna guntur. Di atas mereka, Qin Lai membuka matanya dan menyeringai. Semuanya, jangan khawatir dan tunggu. Bagaimana? Dusiang yang bertanya, penuh minat. Roh guntur mengendalikan guntur dan kilat untuk menyerang Huang Zuli dan yang lainnya, kata Qin Lai sambil tersenyum. Ada juga penghalang guntur dan kilat di sekitar mata air jiwa murni. Anggota sekte artefak surgawi telah berada di sana untuk waktu yang lama, tetapi mereka belum dapat menghancurkan satupun. Semua orang merasa tenang ketika dia mengatakan ini, dan mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Itu hebat. Dusiang yang tertawa terbahak-bahak. Heh, begitu roh guntur membunuh semua anggota sekte artefak surgawi yang turun, kita akan masuk lebih dalam kelaguna. Dengan kamu menyegel roh guntur dengan batu nisan penyegel setan, bukankah kita akan dapat dengan mudah mendapatkan semua mata air jiwa murni. Dan kristal jiwa, pankian-kian mengepalkan tinjunya, dan wanita jalang itu, Huang Zuli. Kin Lai, bukankah kamu berbohong padaku sebelumnya? Kamu dan Nona Sue, tidak bertunangan, kan? Chu Li juga santai. Baik Kin Lai maupun Sue Moyan mengolah seni roh darah. Jelaslah bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat. Baru saja, Chu Li bertanya kepada Dusiang Yang tentang hubungan Kin Lai dan Sue Moyan. Karena ayah Sue Moyan adalah Sue Li, ia berasumsi bahwa mereka berdua tidak bertunangan. Bertunangan, pankian-kian berteriak kaget, seolah-olah ia telah menemukan benua baru. Kin Lai dan saudari Sue bertunangan. Jadi begitulah adanya. Sue Moyan juga tercengang. Ia menatap Kin Lai dengan kaget, keraguan besar terpancar di matanya. Mungkinkah, mungkinkah benar-benar ada pertunangan? Ayah, telah menjodohkanku dengannya. Pikiran Sue Moyan benar-benar kacau. 476. Di tanah terlarang petir, hujan sering turun dengan lebat. Petir dan kilat saling berpotongan, dan hanya ada sedikit waktu ketika tidak ada angin atau hujan. Di bawah langit yang suram, ada kolam dan kolam di mana-mana, dan rawa-rawa berbahaya ada di mana-mana. Kita perlu menemukan lokasi sebenarnya dari tanah para dewa yang terkubur. Dusiang Yang mengerutkan kening. Menurut Culi, Sue Moyan, dan Ye Yi Hao, tanah para dewa yang terkubur adalah kunci menuju makam para dewa. Banyak sisa-sisa elit kuno dimakamkan di sana. Di sanalah hakikat tanah para dewa terkubur berada dan di sanalah rahasia-rahasia terbesar dapat terungkap. Kau tahu tempatnya, Song Ting Yu meliriknya. Dusiang Yang tersenyum getir. Kalau aku tahu, aku pasti sudah membawamu ke sana sejak lama. Tidak ada hujan atau petir hari ini, dan mereka berada di lahan basah yang cukup bagus. Dusiang Yang dan yang lainnya tidak memanggil perisai energi roh cahaya mereka. Jarang bagi mereka untuk bersantai, jadi mereka memiliki waktu luang untuk membahas tujuan masa depan mereka. Qin Lai mengikuti mereka dengan tenang sambil tersenyum. Dia hanya mendengarkan dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Ia merasa bahwa dirinya dalam kondisi yang sangat baik. Setelah setengah bulan menempa jiwa sejatinya, ia menemukan bahwa kesadaran jiwanya mengandung kekuatan guntur. Awalnya, karena tidak ada energi roh dunia di makam dewa, sangat sulit bagi praktisi bela diri untuk merasakan fluktuasi jiwa kehidupan di sekitar mereka. Namun sekarang dia bisa. Ini adalah tanah terlarang guntur. Setelah jiwa sejatinya ditempa oleh guntur dan kilat, pikirannya mengandung kekuatan guntur dan kilat. Dengan demikian, ia dapat merasakan getaran yang sangat kecil dari tanah terlarang guntur. Dia juga dapat dengan mudah memanggil guntur dan kilat ke langit, memadatkan kekuatan guntur dan kilat untuk menyambar area di sekitarnya. Di tanah terlarang guntur, dia pastinya jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di tanah terlarang kayu. Jika dia bertemu Yeyi Hal lagi, dia akan menerobos ke tahap tengah alam meter passage. Jiwa sejatinya telah ditempa, dan dia dapat memanfaatkan tempat ini untuk keuntungannya. Dia yakin bahwa dia tidak akan dirugikan jika dia melawan Yeyi Hal secara langsung. Kin Lai, bagaimana menurutmu? Song Ting Yu berbalik. Kin Lai tersenyum tipis dan berkata, di negeri api, ada yang disebut roh api, yaitu kilin api. Meskipun roh api itu hanya mayat, ia masih disegel oleh tablet penyegel iblis. Namun, roh api itu masih disegel oleh tablet penyegel iblis. Aku bisa merasakan bahwa setelah tablet penyegel iblis menyegel roh api itu, roh api itu menjadi berbeda. Di tanah terlarang kayu, tablet penyegel iblis telah menyegel roh kayu. Roh kayu itu masih memiliki jiwa dan kecerdasan. Setelah disegel, tablet penyegel iblis telah mengalami perubahan halus lainnya. Setelah terdiam sejenak, Kin Lai berkata dengan serius, seharusnya ada roh guntur di tanah terlarang guntur. Saya pikir ini mungkin berguna untuk perjalanan kita ke negeri para dewa yang terkubur. Dia sebenarnya tertarik dengan hadiah tablet penyegel iblis. Setelah menyegel roh api, dia memperoleh tiga tetes esensi darah kilin api. Setelah menyegel roh kayu, dia memperoleh tiga tetes energi kehidupan yang kaya. Jika dia dapat menyegel roh petir, bukankah dia akan memperoleh panen lainnya? Jiwa petir, benda aneh macam apa itu? Dusiang Yang berpikir sejenak sebelum bertanya, bagaimana cara menemukannya. Selama jiwa guntur ini benar-benar ada, aku seharusnya bisa merasakannya dalam jarak tertentu. Kin Lai tersenyum percaya diri. Maksudmu penyegelan roh api, roh kayu, dan roh petir mungkin ada hubungannya dengan tanah para dewa yang terkubur. Mata Dusiang Yang berangsur-angsur menjadi cerah. Tujuh roh yang disebutkan Culi dan Suemoyan mungkin adalah tujuh roh yang ada di tujuh tanah terlarang yang agung. Tanah terlarang api memiliki roh api, tanah terlarang kayu memiliki roh kayu, dan tanah terlarang petir secara alami memiliki roh petir. Kin Lai mengusap cincin spasialnya dan berkata perlahan, tablet penyegel iblis berisi tujuh cahaya dewa dari mayat dewa. Ilahi itu mungkin memiliki hubungan halus dengan tujuh roh. Ekspresi wajah Dusiang Yang bergetar. Aku pikir tablet penyegel iblis adalah kunci menuju tanah para dewa yang terkubur, seru Kin Lai lirih. Hahaha, Dusiang Yang tertawa dan mengangguk. Ia berkata, itu masuk akal, itu sangat masuk akal. Sebelum aku datang ke sini, aku bertanya-tanya dan mengetahui bahwa para praktisi bela diri dari sembilan pasukan peringkat perak semuanya mencari batu nisan ini. Mereka menahan kedelapan mayat dewa dan mengikatnya ke sebuah pulau bawah laut sebelum membiarkan kami memasuki makam dewa. Tablet penyegel iblis berasal dari delapan mayat dewa. Mungkin ada hubungannya dengan tanah para dewa yang terkubur. Apa yang membuatmu begitu senang? Song Ting Yu tercengang. Aku senang karena telah membuat pilihan yang tepat. Sekarang aku bersamamu, aku mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari negeri para dewa terkubur melalui Kin Lai. Dusiang Yang merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku berhutang budi padamu. Jika kita benar-benar dapat menemukan tanah para dewa terkubur dan memperoleh sesuatu dari tablet penyegel iblis, aku akan berhutang budi padamu. Kin Lai tersenyum dan berjanji, tentu saja aku tidak akan melupakan manfaatmu. He he, Dusiang Yang menganggup berulang kali. Entah mengapa, aku merasa bahwa dirimu yang sekarang lebih dapat dipercaya daripada sebelumnya. Aku percaya padamu. Xie Jing Xuan melirik Kin Lai dan menganggup pelan. Aku juga berpikir begitu. Kin Lai terkejut. Pada saat itulah, tanda dipinggang Song Ting Yu memancarkan riak yang menakjubkan. Eh, itu token dari sekolah Tian Qi. Ada praktisi bela diri dari sekolah Tian Qi yang berkeliaran di sekitar sini. Dia mengambil token itu, memeriksanya, dan berkata, dia sangat dekat dengan kita. Tidak mungkin situ Tong dan yang lainnya, kan? Kin Lai mengerutkan kening. Itu hanya satu orang. Song Ting Yu berkata, dia merasakannya sejenak dan berkata, orang itu sedang bergegas ke sana. Ketika dia tiba, Kin Lai tersenyum. Makam para dewa selalu dipenuhi dengan persaingan yang sengit. Ketika praktisi bela diri dari berbagai kekuatan bertemu, seringkali akan diikuti oleh pertempuran berdarah. Pasukan yang kuat akan memburu dan membunuh untuk mendapatkan token dari pasukan yang berbeda. Mereka kemudian akan menggunakan token tersebut untuk mencari musuh dan membunuh mereka satu per satu. Hal ini dilakukan untuk melenyapkan para pembangkang secepat mungkin. Kami berempat sudah memiliki token dari delapan kekuatan besar. Ini berarti bahwa ketika kami bergerak di masa depan, praktisi bela diri dari delapan kekuatan besar akan segera dapat merasakan kami. Tentu saja, mereka juga akan dapat merasakan keberadaan kita dengan segera. Jika mereka lebih kuat dari kita, kitalah yang akan menderita. Tiga keluarga besar, Kultus Penyihir Hitam, Gunung Pedang Surgawi, Gunung Binatang, Sekte Terminator, dan Sekolah Tianqi, kedelapan kekuatan peringkat perak ini semuanya kehilangan anggotanya satu demi satu. Kin Lai kebetulan berada di tempat kejadian. Selain Sekte Iblis Ilusi milik Suemoyan, ia memiliki satu atau lebih token dari masing-masing delapan kekuatan besar. Jika kita berada di tempat lain, aku tidak akan berani mengatakan bahwa kita akan menjadi pemburu, tetapi di sini, di tanah terlarang petir, kita pasti tidak akan menjadi mangsa. Kin Lai menyeringai, terutama sekarang setelah aku berhasil menembus tahap tengah alam Netter Passage. Kamu sangat percaya diri, Du Xiangyang tertawa aneh. Bahkan jika kita bertemu dengan orang-orang seperti Luo Chen, Yeyi, dan Sekte Haoyu, aku masih memiliki keyakinan untuk menang di sini. Kin Lai penuh percaya diri. Baguslah, Du Xiangyang menjadi semakin senang. Jika memang begitu, kita berempat bisa melakukan apapun yang kita inginkan di tanah terlarang petir. Du Xiangyang awalnya hanya sedikit lebih lemah dari Luo Chen, Chu Li, dan benih inti lainnya. Song Tingyu juga berada di puncak alam Netter Passage, dan Xie Jingxuan juga telah melangkah ke tahap akhir alam Netter Passage setelah menerima warisan baru. Kekuatannya juga meningkat pesat. Ditambah Kin Lai, yang mampu mengendalikan guntur dan kilat, mereka berempat akan menjadi kekuatan besar di tanah terlarang guntur. Mereka hampir tidak takut pada siapapun. Jika itu si Tutong, dia pasti sudah membunuh Song Tingyu saat itu juga. Du Xiangyang mendengus dingin. Du Xiangyang tertawa keras. Bukan saja kelompok berempat itu tidak menghindari pendatang baru itu, mereka bahkan mendekati pendatang baru itu atas kemauan mereka sendiri. Satu jam kemudian, seorang praktisi bela diri sekte artefak surgawi yang tidak dikenal muncul di depan mata semua orang dengan ekspresi terkejut. Dia adalah seorang praktisi bela diri di tahap tengah alam Netter Passage. Dia memiliki hidung bengkok dan mata yang menyeramkan. Pendatang baru itu tampak berusia 30-an dan mengenakan seragam praktisi bela diri sekolah Tianqi. Ketika dia berjalan mendekat dan menyadari bahwa Qin Lai dan yang lainnya bukanlah praktisi bela diri sekolah Tianqi, melainkan hanya ada empat orang, ekspresinya pun langsung berubah. Zhang Seng memegang token sekolah Tianqi dan mengerutkan kening. Mengapa kamu memiliki token sekolah Tianqi? Bagaimana menurutmu? Du Xiangyang bertanya sambil tersenyum. Zhang Seng mengerutkan kening. Jawabannya sudah jelas. Praktisi bela diri sekolah Tianqi pasti telah dibunuh oleh keempat orang ini dan token mereka telah dicuri. Itu bukan orang si Tutong. Haruskah Song Tingyu menoleh dan melihat ke sampingnya? Ini adalah makam para dewa. Ketika praktisi bela diri dari berbagai kekuatan bertemu, pertempuran berdarah sering terjadi. Nada bicara Qin Lai acuh tak acuh. Aku tidak suka penampilan orang ini. Aku pun tidak menyukainya. Xie Jingsuan berkata dengan dingin. Kalau begitu, bunuh dia. Song Tingyu tersenyum manis. Qin Lai? Oh Qin Lai. Dari apa yang dikatakan kedua wanita cantik ini, bukankah kamu sudah menjadi lebih baik? Mengapa kamu masih seperti ini? Du Siang yang terkejut. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, itu tergantung dengan siapa aku berhadapan. Aku tidak suka orang ini. Ku rasa membunuhnya akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Untungnya, ekspresi Du Siang yang aneh, tetapi dia tetap setuju dan menyerahkannya padaku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang terbang yang menyala-nyala. Setitik api jiwa yang membara secara bertahap mengembun di ujung pedang. Zhang Seng membeku dan berteriak. Si Tutong dan aku tidak berada di pihak yang sama. Selain itu, aku di sini untuk mencari pasangan bagi Tuan Muda Sekte. Kami menemukan tempat aneh yang pastinya memiliki hal-hal baik di dalamnya. Kami tidak dapat mengatasinya sendiri, jadi kami membutuhkan sekutu. Hal-hal baik yang aneh. Du Siang yang ragu-ragu. Tempat macam apa? Yang dimaksud dengan Tuan Muda Sekte adalah Feng Yi Yu, kan? Song Ting Yu mengerutkan kening. Benar sekali. Feng Yi Yu adalah Master Muda Sekte Sekolah Tianqi dan pemimpin kami dalam perjalanan ini. Adapun Si Tutong, dia tidak akur dengan Master Muda Sekte kami di permukaan. Dia tidak berada di pihak yang sama dengan kami. Tempat yang kami temukan dipenuhi dengan guntur dan kilat yang pekat. Ada fluktuasi kehidupan yang kuat. Ada makhluk hidup. Qin Lai, menurutmu mengapa Du Siang yang berbalik arah? Orang ini mungkin tidak punya niat baik. Si E Jing Xuan merendahkan suaranya dan menyampaikannya kepada Qin Lai. Qin Lai mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, Pimpin jalan. Zhang Seng terdiam. Kami adalah sekutumu. Ayo, bawa kami ke Feng Yi Yu dan tempat yang kau temukan. Qin Lai tersenyum hangat. Kita bisa bertarung berdampingan. 477 Tanah terlarang guntur. Sesekali petir menyambar di daerah rawa yang kelabu. Beberapa petak lahan basah dapat terlihat di tengah perairan yang luas. Sekelompok enam praktisi bela diri sekolah Tianqi yang mengenakan seragam dengan lambang tungku berkumpul di lereng licin yang tampak seperti pulau kecil. Mereka melihat ke depan dengan ekspresi muram. Beberapa ribu meter di depan ke enam orang itu, guntur dan kilat jelas lebih dahsyat. Dipenuhi dengan medan listrik yang kacau dan terpelintir. Kilatan petir jatuh dari langit kelabu bagaikan tirai manik-manik, mengalir ke area yang dipenuhi fluktuasi energi yang dahsyat. Mayat-mayat di sana semuanya telah diurus. Feng Yi Yu berdiri di bawah payung raksasa. Seharusnya tidak ada masalah. Sembilan orang telah meninggal di sekitar sini dalam setengah bulan terakhir, dan kami belum dapat benar-benar masuk. Salah satu dari mereka menjawab. Omong kosong, jika tempat itu mudah dimasuki, aku pasti sudah masuk sejak lama. Mengapa aku harus bersusah payah mencari korban? Feng Yi Yu mendengus. Seragam sekolah Tianqi yang dikenakan Feng Yi Yu jelas berbeda dari yang lain. Pakaiannya terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan terus-menerus mengeluarkan fluktuasi energi roh yang lembut. Kekuatan spiritualnya seperti udara segar, diserap oleh pori-pori di seluruh tubuhnya. Dia adalah satu-satunya orang dalam kelompok yang tidak perlu terus-menerus mengisi ulang energi rohnya dengan batu roh dan dapat memulihkannya secara bertahap. Feng Yi Yu tidak tinggi, dan penampilannya bisa dibilang halus. Kesepuluh jarinya dipenuhi dengan berbagai macam cincin spasial yang berharga, yang merupakan indikasi jelas dari kekayaannya. Sebagai guru muda dari sekolah Tianqi, Feng Yi Yu juga seorang ahli dalam membuat berbagai diagram roh. Ia tidak hanya ahli dalam membuat berbagai macam diagram roh, tetapi ia juga ahli dalam menempa artefak roh. Cincin spasial pada tangannya berisi banyak artefak roh dengan tingkatan berbeda. Artefak roh tersebut, beberapa di antaranya dipalsukan sendiri olehnya. Beberapa di antaranya berasal dari perajin terkenal dari sekolah Tianqi. Bukan hanya dia, bahkan artefak roh di cincin spasial orang-orang di sekitarnya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada sebagian besar praktisi bela diri. Mengapa Zhang Sheng belum kembali? Salah satu dari mereka bertanya sambil mengerutkan kening. Dia mungkin belum menemukannya. Kami telah berkeliling baru-baru ini dan bertemu dengan beberapa kelompok orang. Kami mengundang mereka masuk, tapi mereka semua akhirnya menjadi korban. Orang lain menjawab bahwa seharusnya tidak ada orang yang hidup di dekat sana. Kenam orang itu berbincang sambil menatap zona kekacauan guntur dan kilat sejauh seribu meter, alis mereka berkerut. Setelah waktu yang lama, token di pinggang Feng Yi Yu memancarkan fluktuasi yang jelas. Dia menyentuhnya, dan matanya berbinar. Dia tiba-tiba tersenyum. Zhang Sheng telah menemukan pengorbanan baru, dan kali ini, sebenarnya ada empat. Sisanya tertawa aneh. Dua jam kemudian, mengikuti di belakang Zhang Sheng, Qin Lai dan yang lainnya tiba di perairan yang tertutup lumpur ini. Dia segera melihat kelompok Feng Yi Yu yang berjumlah enam orang. Master muda sekte kami telah menunggumu sejak lama. Zhang Sheng menegakkan punggungnya. Sepanjang perjalanan, Zhang Sheng sangat berhati-hati. Dia takut akan membuat Qin Lai dan yang lainnya tidak senang. Dia takut akan dibunuh sebelum dia bisa bertemu Feng Yi Yu. Di makam para dewa, para praktisi bela diri dari kekuatan yang berbeda harus selalu waspada terhadap satu sama lain setiap kali mereka berjalan bersama. Sejak mereka melangkahkan kaki di makam para dewa hingga sekarang, mereka telah bertemu dengan banyak orang yang menggunakan segala macam metode jahat untuk berkomplot melawan mereka. Zhang Sheng juga takut dia akan mudah dibunuh. Master sekte muda Zhang Sheng berteriak keras. kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia buru-buru menjauh dari kelompok itu. Melihat Feng Yi Yu, melihat orang-orangnya sendiri, Zhang Sheng tiba-tiba merasa lega. Dia tidak lagi khawatir bahwa Qin Lai dan yang lainnya akan tiba-tiba menyerang dan membunuhnya. Du Xiang Yang, aku mengenalmu. Feng Yi Yu, yang berada jauh, melirik ke arah mereka dan langsung tersenyum riang. Di antara semua peserta ujian di Heavenly Sword Mountain, kekuatanmu adalah yang kedua setelah Luo Chen. Kau bahkan sedikit lebih kuat dari He Wei. He He, bagus sekali. Dengan Anda sebagai sekutu, segalanya pasti akan berjalan lebih lancar. Terima kasih banyak atas pujiannya. Senyum tak berbahaya muncul di wajah Du Xiang Yang. Dia meninggikan suaranya dan bertanya, Saudara Feng, ku dengar kau sedang mencari sekutu. Mari datang dan bicara. Feng Yi Yu memberi isyarat. Du Xiang Yang melirik Qin Lai. Orang-orang ini juga praktisi bela diri dari Gunung Pedang Surgawi Anda. Feng Yi Yu terkejut. Saudara Du, Bisakah Anda memperkenalkan mereka kepada kami? Qin Lai, Song Ting Yu, dan Xie Jing Xuan. Ketiganya adalah peserta Heavenly Sword Mountain, tetapi mereka bukan praktisi bela diri Heavenly Sword Mountain, jadi Anda mungkin tidak mengenal mereka. Du Xiang Yang tidak sengaja menyembunyikan apapun. Saya sudah mendengar sedikit. Ku dengar Gunung Pedang Surgawimu merekrut lima peserta dari pasukan bawahan kali ini. Mereka bertiga, kan? Mata Feng Yi Yu dipenuhi dengan penghinaan yang jelas. Ketika para praktisi bela diri sekolah Tian Qi yang lain mendengar bahwa Qin Lai dan dua orang lainnya berasal dari pasukan bawahan Gunung Pedang Surgawi, mereka juga tertegun sejenak sebelum rasa jijik tumbuh di hati mereka. Di mata mereka, bahkan jika praktisi bela diri dengan kekuatan tingkat tembaga telah mencapai alam Netropasage, mereka pasti tidak akan sekuat itu. Benar, mereka bertiga, Du Xiang Yang tidak menyangkalnya. Mari bicara, mari bicara. Feng Yi Yu terus melambai. Termasuk Qin Lai dan Feng Yi Yu, total ada tujuh orang di sisi lain. Song Ting Yu mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak dan perlahan-lahan mulai merasa gelisah. Jika terjadi perkelahian, kita mungkin tidak akan bisa menang. Xie Jing Xuan juga berhenti bergerak. Dia tidak menyangka akan ada tujuh orang di pihak sekolah Tian Qi, termasuk Feng Yi Yu. Hal ini membuatnya merasa bahwa situasinya tidak terlalu aman. Zhang Seng sudah memberinya kesan buruk sejak awal. Dia selalu merasa bahwa orang ini penuh dengan tipu daya jahat dan sepertinya ingin menipu mereka agar melakukan sesuatu. Itulah sebabnya dia sebelumnya mengemukakan pendapatnya bahwa Zhang Seng harus dibunuh untuk menghindari bencana di masa mendatang. Pada akhirnya, setelah Zhang Seng menyatakan bahwa sekolah Tian Qi telah menemukan sesuatu, Qin Lai tiba-tiba berubah pikiran dan bahkan meminta Zhang Seng untuk memimpin jalan ke sini. Begitu mereka tiba, mereka melihat Feng Yi Yu dan lima praktisi bela diri sekolah Tian Qi lainnya. Kebanyakan dari mereka masih dalam tahap akhir alam Netter Passage. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan dapat menang, jadi dia mulai ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus ikut serta dalam kolam air berlumpur itu. Pada saat inilah Qin Lai memimpin dan berjalan santai menuju sisi lain. Saat dia bergerak, Du Siang Yang dan Song Ting Yu yang juga ragu-ragu segera mengikutinya. Xie Jing Xuan hanya bisa mengikuti tanpa daya. Total ada empat orang master sekte muda, tetapi dua di antaranya adalah wanita cantik dengan temperamen dan kecantikan yang luar biasa. Zhang Seng menundukkan kepalanya setelah dia tiba. Matanya yang menyeramkan memancarkan cahaya jahat saat dia berbicara dengan suara rendah. Ekspresi Feng Yiu tidak berubah, tetapi mata kelima praktisi bela diri sekolah Tian Qi lainnya berbinar. Diam. Sementara mereka teralihkan, Feng Yiu mendengus pelan sambil berekspresi dingin. Cahaya jahat di mata Zhang Seng dan lima orang lainnya segera menghilang. Mereka tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangan mereka dan menjadi orang yang sok suci. Saudara Feng, ku dengar sekolah Tian Qi mu menemukan tempat yang menarik. Du Siang Yang meninggikan suaranya dan bertanya. Beberapa ratus meter jauhnya, Feng Yiu menunjuk ke belakangnya ke area guntur dan kilat yang kacau dan berkata, roh guntur dari tanah terlarang guntur seharusnya ada di sana. Seharusnya ada bentuk kehidupan lain juga. Aku bisa merasakan lebih dari satu medan magnet kehidupan. Semangat guntur. Qin Lai, Su E R, dan Ye Yi Hao saling bertukar pandang. Pikiran mereka tanpa sadar bergetar karena mereka langsung menduga bahwa Feng Yiu mungkin sama dengan Culi, Su E R, Yan Yi Hao, dan Ye Yi Hao. Mereka juga tahu sedikit tentang makam dewa. Kami tidak benar-benar tahu apa itu roh guntur. Qin Lai, yang selama ini terdiam, mengambil inisiatif untuk bertanya, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Seberapa banyak yang kalian ketahui tentang makam para dewa? Feng Yiu memandang rendah mereka. Tidak ada apa-apa. Song Ting Yu mengatakan kebenaran. Sebelum kita bekerja sama, bisakah kau menjawab pertanyaan kami dan memberi tahu kami apa sebenarnya yang ada di makam dewa? Ekspresi Dusiang Yang menjadi serius. Tidak apa-apa. Feng Yiu mengangguk. Dalam hatinya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka berempat. Dia tidak keberatan membuang sedikit napasnya untuk membuat mereka patuh berpartisipasi. Graveyard of Gods merupakan tempat di mana sisa-sisa para ahli dikuburkan. Land of Buried Gods berisi mayat para ahli dari berbagai ras dan sisa-sisa binatang buas. Bahkan jika jiwa dari makhluk yang sangat kuat ini hancur, tubuh mereka masih akan mengandung sejumlah besar energi. Sisa-sisa mereka adalah bahan tempa artefak yang paling berharga. Feng Yiu menjelaskan beberapa misteri kepada mereka. Jika para ahli yang gugur ini dikuburkan di dunia luar, mereka akan ditemukan oleh ras cerdas lainnya. Sisa-sisa mereka kemudian akan digunakan untuk menempa artefak roh yang kuat. Begitu tubuh mereka hancur, jiwa mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Untuk mencegah terjadinya situasi semacam itu, untuk memastikan bahwa makhluk yang dulunya kuat ini akan memiliki mayat yang utuh, makam para dewa diciptakan. Makam para dewa adalah alam rahasia yang terpisah dari alam roh. Itu adalah dunia kecil. Tempat ini secara khusus digunakan untuk menguburkan para ahli yang telah gugur di zaman dahulu. Tujuannya adalah agar jasad mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang setelah arwah mereka meninggal. 478 Master Muda Sekte Tianqi, Feng Yi Yu, menjelaskan beberapa misteri makam dewa kepada halayak, menceritakan kepada mereka tentang keajaiban tempat ini. Makam dewa adalah tempat pemakaman bagi para elit di zaman kuno, dan juga merupakan tempat umum. Du Xiangyang perlahan-lahan mengerti. Dapat dikatakan, pada masa itu, ketika sejumlah tokoh elit meninggal, keluarga dan sahabat mereka akan menguburkan mereka di makam para dewa agar jenazah mereka tidak dapat menemukan kedamaian. Ada pula pasangan yang apabila salah satu meninggal dunia dan yang satunya tidak mampu mengurusnya, maka akan turut dimakamkan di makam dewa. Bahkan kekuatan yang dahsyat suatu hari akan bangkit dan jatuh. Jika leluhur mereka dimakamkan di tanah leluhur mereka setelah mereka meninggal, maka begitu jumlah ahli dalam keluarga mereka berkurang dan kekuatan mereka sangat berkurang, ada kemungkinan kuburan semua leluhur mereka akan dibuka, dan mayat mereka akan dicambuk oleh pasukan musuh. Ada kemungkinan juga leluhur mereka akan dimakamkan di makam dewa. Ekspresi Feng Yi Yu serius saat dia melanjutkan, makam para dewa adalah alam rahasia yang independen. Tempat itu sangat tersembunyi, dan ada formasi yang menyegelnya dari dalam dan luar. Orang yang masih hidup tidak bisa masuk sama sekali. Setelah orang mati dikubur di sini, mereka tidak perlu khawatir orang lain menginginkan mayat mereka. Mereka tidak perlu khawatir orang-orang berkuasa akan menemukan mereka di dunia luar dan menggunakan mayat mereka untuk membuat artefak roh. Siapa yang menciptakan Graveyard of Gods? Saya pikir pasti ada harga tertentu yang harus dibayar untuk mengubur jasad para ahli di sini, bukan? Mata Feng Yi Yu berbinar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu siapa yang menciptakan makam dewa. Namun, apa yang Anda katakan tentang membayar harga itu benar adanya. Makam para dewa disegel baik di dalam maupun di luar, dan itu adalah wilayah rahasia yang independen. Secara khusus digunakan sebagai kuburan. Tentu saja, mereka harus mengambil untung darinya. Qin Lai telah memperhatikan Feng Yi Yu selama ini. Pada saat ini, dia melihat perubahan di mata Feng Yi Yu dan menduga bahwa Feng Yi Yu mungkin mengetahui lebih banyak rahasia dan tahu siapa pencipta makam para dewa. Feng Yi Yu jelas menyembunyikan rahasia ini dan tidak ingin memberi tahu siapapun. Du Xiang Yang bertanya apa tujuh tubuh roh itu. Makam para dewa disegel di dalam dan luar. Bagian luarnya disegel oleh delapan mayat dewa, sehingga sangat sulit bagi orang luar untuk menemukan pintu masuk ke makam para dewa. Mustahil bagi mereka untuk masuk. Feng Yi Yu tertawa pelan. Anda mungkin tidak dapat membayangkannya, tetapi alam rahasia makam dewa selalu aktif, dan pintu masuknya terus berubah. Di dalam alam rahasia yang aktif, Qin Lai juga memiliki tatapan aneh di matanya. Dia benar. Sebelum delapan mayat dewa disegel dan diikat, makam dewa selalu bergerak. Bahkan pintu masuknya pun selalu berubah. Fluktuasi energi dari delapan mayat dewa menyebabkan makam dewa terus berubah. Kuburan dari kuburan delapan mayat dewa, Feng Yi Yu menjelaskan. Tidak heran, tidak seorang pun pernah menemukan makam dewa ini. Makam ini terus berpindah-pindah dan mengubah pintu masuknya, tidak pernah memiliki lokasi yang pasti. Makam ini memang sulit ditemukan. Feng adalah, dan adalah, dan, dan, dan. Tentu saja, karena kami mengumpulkan mayat-mayat dewa dan mengikatnya bersama-sama, makam para dewa benar-benar aman. Hanya setelah kami menemukan pintu masuk ke makam para dewa, kami dapat masuk. Feng adalah dewa keluarga, dewa Qi, dan, Feng dari roh, penguasa dewa, dan memiliki. Feng Feng Feng, Feng Feng dari, Feng, dan, 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 dan delapan, dan, dan Feng, Feng, selesai, dan, Tuhan, Feng, Feng, dan, Feng, dan, Feng, dan, Feng, Tuhan, satu, Feng, dan semua, adalah, dan. Sambil berbicara, dia berjongkok dan menggunakan jarinya untuk menggambar bentuk biduk di lahan basah. Qin Lai dan yang lainnya memperhatikan dengan saksama. Bintang biduk terdiri dari tujuh bintang, yaitu Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, Alkaid, dan Light. Di antara semuanya, Megres berada di pusat. Feng Yiu menunjuk ke arah Megres dan berkata, tanah para dewa yang terkubur yang sebenarnya ada di sini. Semua orang terkejut. Tanah terlarang guntur ada di sini, dan bintang Aliot sangat dekat dengan tanah para dewa terkubur. Feng Yiu tersenyum. Qin Lai telah tinggal di sekte persenjataan selama beberapa waktu, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang distribusi bintang. Setelah mengamati selama beberapa saat, dia perlahan-lahan mengerti. Tujuh tanah terlarang yang terdiri dari logam, kayu, air, api, tanah, es, dan guntur berhubungan dengan biduk. Di antara mereka, Alkaid, Mizar, dan Megres berada dalam satu garis lurus. Alkaid berada di tanah terlarang api, Alkaid berada di tanah terlarang kayu, dan Aliot adalah tanah terlarang guntur saat ini. Di luar bintang Aliot terdapat Megres, tanah para dewa yang terkubur. Megres adalah tanah es terlarang, dan tanah para dewa terkubur ada di dalamnya. Feng Yiu tersenyum dan berkata, masing-masing dari tujuh tanah terlarang besar sebenarnya adalah formasi kuno, dan masing-masing dijaga oleh tubuh roh. Roh-roh ini bisa berupa jiwa, binatang buas, atau bentuk kehidupan khusus, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, atribut tanah terlarang tempat mereka tinggal sepenuhnya sama. Tujuh tubuh roh agung ditempatkan di tanah terlarang untuk memastikan operasi normal tanah terlarang. Ini mirip dengan mata formasi dari formasi aneh. Tujuh tanah terlarang besar menyembunyikan tanah para dewa terkubur karena dua alasan. Satu adalah untuk mencegah orang luar masuk, dan yang lainnya adalah untuk menjaga operasi tanah para dewa terkubur. Pada awalnya, tujuh tubuh roh besar mungkin sangat lemah, tetapi karena mereka dilahirkan dengan satu atribut yang sesuai dengan atribut tanah terlarang dan memiliki kecerdasan, mereka digunakan untuk mengendalikan tanah terlarang. Namun, setelah melalui masa metamorfosis yang panjang, tubuh-tubuh spiritual yang awalnya lemah ini berangsur-angsur berubah. Beberapa tubuh spiritual mungkin telah musnah karena alasan tertentu, tetapi ada juga beberapa tubuh spiritual yang terus tumbuh dan berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Ketika mereka tumbuh dan berkembang hingga tingkat tertentu, tubuh roh ini mungkin tidak ingin terikat dengan makam dewa selamanya. Lambat laun, mereka menjadi tidak setia dan ingin pergi. Perubahan pada tujuh tubuh roh besar menghancurkan keseimbangan makam para dewa dan operasi normal di tanah terlarang. Mayat-mayat dewa muncul dari kedalaman laut. Alasan sebenarnya mengapa makam para dewa akhirnya terbongkar mungkin karena perubahan di tanah terlarang, pergulatan dan perlawanan dari tujuh tubuh roh besar. Feng Yi Yu terus menjelaskan. Mengapa orang-orang yang menciptakan makam para dewa tidak peduli dengan keterkejutan Du Siang Yang? Terlalu banyak waktu telah berlalu, dan mereka mungkin telah binasa sendiri. Terlebih lagi, Graveyard of Gods pada awalnya adalah tanah rahasia. Bahkan jika beberapa keturunan mereka bertahan hidup hingga hari ini, mereka mungkin tidak mengetahui keberadaan Graveyard of Gods atau lokasi tepatnya. Feng Yi Yu menggelengkan kepalanya. Namun, orang-orang itu tampaknya sudah lama tahu bahwa tujuh tubuh roh besar pada akhirnya akan berevolusi hingga ke titik di mana tanah terlarang tidak dapat lagi menahan mereka. Mereka punya trik lain. Tampaknya ada sesuatu di dalam tubuh delapan mayat dewa yang dapat menyegel tujuh tubuh roh agung. Sekolah Tianqi dan Gunung Binatang kami telah mencarinya, tetapi sayangnya, kami belum menemukannya. Feng Yi Yu berkata dengan menyesal. Du Xiangyang dan dua orang lainnya tanpa sadar melirik Kin Lai. Jelaslah bahwa yang dibicarakan Feng Yi Yu adalah tablet penyegel iblis di tangan Kin Lai. Apa maksudmu dengan kerjasama? Du Xiangyang tersenyum lembut. Ini adalah tanah terlarang petir. Roh petir seharusnya berada di area di belakang kita, tempat medan magnet petir dan guntur berkobar. Feng Yi Yu tersenyum tipis dan berkata dengan mata menyipit, energi guntur dan kilat di sana sangat kuat, dan ada lapisan demi lapisan penghalang guntur dan kilat. Kami telah mencoba menerobos dan masuk, tetapi kami berulang kali gagal. Saya pikir jika kita terus menyerang dengan kekuatanmu, kita mungkin bisa menembus penghalang dan masuk lebih dalam ke dalam tanah. Namun, Du Xiangyang mengerutkan kening dan merentangkan tangannya. Dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada roh guntur. Saya tidak mengolah seni roh guntur, jadi saya tidak terlalu tertarik pada roh guntur. Bukan hanya roh guntur, ada tanda-tanda kehidupan lain, dan bahkan mungkin ada artefak roh. Tempat itu mungkin adalah tempat ajaib kedua di makam dewa setelah tanah para dewa yang terkubur. Feng Yi Yu berkata dengan yakin. Mengapa dia berkata seperti itu? Ketertarikan Song Ting Yu pun meningkat. Maafkan saya karena membuat Anda penasaran. Feng Yi Yu terkekeh pelan. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa tanah terlarang petir berbeda dari tanah terlarang lainnya. Tempat ini bukan hanya tanah terlarang, tetapi juga kolam peleburan. Roh guntur di belakang kita adalah kolam peleburan. Du Xiangyang bertanya sambil mengerutkan kening. Hei hei, jangan cemas. Seiring kerjasama kita semakin erat, Anda akan perlahan-lahan memahami kebenarannya. Feng Yi Yu menyipitkan matanya. Aku sudah cukup memberitahumu. Bagaimana Anda ingin bekerjasama? Qin Lai menyela. Feng Yi Yu meliriknya sebelum segera mengalihkan pandangannya. Ia kembali menatap Du Xiangyang dan berkata, kita perlu bekerjasama untuk menembus penghalang petir. Dia jelas tidak terlalu memikirkan Qin Lai. Du Xiangyang tertawa dalam hati memikirkan bagaimana cara menerobos penghalang petir. Setiap orang harus memikirkan caranya sendiri. Feng Yi Yu mengerutkan kening. Tidak mungkin kau tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan penghancur guntur bagi jiwa. Begitu guntur dan kilat pada penghalang guntur melonjak ke kedalaman pikiranmu, jiwamu akan segera musnah. Kamu sudah lama berada di sekolah Tianqi. Apakah kamu sudah membuat kemajuan dalam cara menembus penghalang? Song Ting Yu bertanya. Kami belum menemukan cara untuk memecahkannya. Cari tahu lebih lanjut. Semoga Anda menemukan solusi yang bagus. Wajah Feng Yi Yu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Aku akan pergi melihatnya. Qin Lai tiba-tiba berkata. Du Siang Yang, Song Ting Yu, dan Xie Jing Suan saling memandang sebelum mengangguk setuju. Kamu sendirian, Feng Yi Yu tercengang. Baiklah, saya akan menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Qin Lai tersenyum dingin dan berjalan menuju negeri guntur dan kilat di belakang sendirian. Wajah Zhang Seng gelap. Lebih baik kau pergi bersamanya. Terlalu berbahaya jika pergi sendirian. Feng Yi Yu dengan baik hati mengingatkan mereka. Tidak perlu. Kalau dia mau pergi sendiri, biarkan saja. Du Siang Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan juga memiliki ekspresi tenang. Sekarang, saya agak mengerti. Zhang Seng tertawa sinis. Sepertinya kamu sudah lama menganggap orang ini sebagai orang yang tidak enak dipandang dan ingin dia mati, kan? Apakah kau mengatakan bahwa memasuki penghalang petir berarti membuang nyawamu? Apa maksudmu dengan itu? Wajah cantik Song Ting Yu berubah dingin. Kau mendesak kami untuk pergi bersama karena kau ingin kami mati bersama. Mengirim kami menuju kematian adalah tujuanmu yang sebenarnya. Du Siang Yang dan Xie Jing Suan juga menatapnya dengan dingin. Zhang Seng segera menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Diam, Feng Yi Yu berkata dengan ekspresi dingin. Saya hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Setelah meminta maaf, Zhang Seng menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tatapan matanya dingin. 479. Qin Lai berjalan sendirian menuju tempat di mana guntur dan kilat bergemuruh. Di belakangnya, Song Ting Yu dan Zhang Seng berhenti berdebat. Feng Yi Yu dan yang lainnya juga terdiam sambil menatap punggung Qin Lai. Cahaya dingin bersinar di mata para praktisi bela diri sekolah Tianqi saat mereka mencibir dalam hati. Mereka nampaknya yakin bahwa Qin Lai akan hancur. Song Ting Yu dan yang lainnya memasang ekspresi tenang. Mereka tidak terlalu khawatir. Mereka tahu bahwa Qin Lai ahli dalam kekuatan guntur dan kilat. Mereka juga tahu bahwa Qin Lai baru saja menempa jiwanya dengan guntur dan kilat. Kalau saja ada seseorang di makam dewa yang bisa selamat tanpa cedera di tanah guntur dan kilat yang dahsyat itu, orang itu pastilah Qin Lai. Song Ting Yu dan yang lainnya sangat yakin bahwa bahkan para praktisi bela diri sekte Terminator yang ahli dalam kekuatan guntur dan kilat tidak akan mampu menahan hantaman guntur dan kilat seperti Qin Lai. Itulah sebabnya mereka tidak khawatir. Pohon, pohon. Guntur dan kilat yang dahsyat saling bersilangan, menghubungkan langit dan bumi. Mereka menjadi semakin ganas. Suatu tempat dengan guntur dan kilat yang amat pekat perlahan muncul di depan mata Qin Lai menjadi makin jelas. Tempat itu bagaikan mangkuk raksasa yang terbenam dalam tanah. Mulut mangkuk itu diselimuti guntur dan kilat yang pekat. Kilatan petir setebal ember air saling terkait seperti tanaman merambat yang berkilauan, terhubung ke langit tanah terlarang guntur. Sekilas, tampak seperti air terjun guntur dan kilat yang turun dari kedalaman awan, menyatu menjadi laguna besar yang menyerupai mangkuk. Nampak seperti tornado yang terbuat dari guntur dan kilat, berputar dan meliup dengan cepat saat mencapai kedalaman awan. Laguna guntur itu lebarnya ratusan meter, dan guntur serta kilat menghubungkan langit dan bumi. Laguna guntur membentuk penghalang guntur dan kilat yang dahsyat. Qin Lai berdiri di samping laguna guntur. Sesekali percikan guntur dan kilat muncul di kulitnya. Setelah merasakannya dengan seksama, dia tahu bahwa guntur dan kilat yang terkumpul pada penghalang guntur itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa sejati seorang praktisi bela diri alam Netter Passage menjadi debu dalam waktu singkat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakangnya. Feng Yi Yu dan yang lainnya dari sekolah Tianqi semuanya memasang ekspresi gelap, tetapi mata mereka bersinar dengan cahaya kegembiraan. Dia tampak sedang menantikan sesuatu secara diam-diam. Qin Lai tidak mengerti. Dia menenangkan diri dan mencoba melepaskan kesadaran jiwanya. Seberkas kesadaran pikiran terbang keluar dari danau jiwanya. Dia diam-diam menyentuh penghalang petir. Membelanjakan. Seperti halnya kilat dan guntur, gumpalan kesadaran psikisnya menyemburkan percikan petir pada penghalang guntur. Mata Qin Lai berbinar. Dia segera menyadari ketidaknormalan Qin Lai dan memahami keajaiban tahap ketiga pemusnahan petir surgawi. Pada saat ini, bahkan para praktisi bela diri sekte Terminator yang sangat ahli dalam seni roh guntur akan langsung musnah jika mereka mencoba menyelidiki laguna guntur dengan kesadaran pikiran mereka dan menyentuh penghalang guntur yang dahsyat itu. Mustahil baginya untuk bertahan hidup di bawah fluktuasi petir yang begitu dahsyat. Dan ini adalah seorang praktisi bela diri yang ahli dalam seni roh guntur dan kilat. Jika itu orang-orang dari sekolah Tianqi, Dusiangyang dan yang lainnya. Jika secuil kesadarannya memasuki penghalang petir, ia akan menghilang lebih cepat. Dia satu-satunya. Karena jiwa sejatinya telah ditempa oleh guntur dan kilat, asal usul jiwanya mengandung kekuatan guntur dan kilat. Oleh karena itu, kesadaran pikiran yang memelihara jiwa sejatinya juga telah ditempa oleh guntur dan kilat. Tidak hanya dapat menahan dampak guntur dan kilat, tetapi juga mengandung jejak guntur dan kilat. Oleh karena itu, ketika kesadaran pikirannya bersentuhan dengan penghalang petir, bagaikan air yang menyatu dengan lautan, tidak terluka sedikitpun karena memiliki asal dan atribut yang sama. Di seluruh sekte Terminator, mungkin hanya leluhur Terminator, yang juga berani menjinakkan jiwanya dengan guntur dan kilat, yang mampu menyelidiki tempat ini dengan kesadaran pikiran. Tanah terlarang petir benar-benar tanahku yang terberkati. Denganku di sini, akan lebih mudah untuk mengendalikan segalanya daripada Ye Yi Hao di tanah terlarang kayu. Senyum bahagia muncul di sudut mulut Kin Lai. Dia melepaskan beberapa gumpalan kesadaran pikirannya dan menyelidiki penghalang guntur seperti tentakel tak terlihat, merasakan misteri di dalam laguna guntur. Eh, tiba-tiba alisnya berkerut. Penghalang petir itu seperti tirai tebal yang menyegel laguna petir. Selain kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan, gumpalan kesadaran jiwa Kin Lai juga merasakan hal-hal lain di dalam penghalang itu. Sambil menutup matanya, dia duduk di samping penghalang petir dan mulai dengan hati-hati merasakan fluktuasi di sekelilingnya. Penghalang petir itu bagaikan tornado yang dahsyat, dipenuhi guntur dan kilat yang kacau. Guntur dan kilat saling terkait dan berputar dengan liar, menyebabkan medan magnet di dalamnya menjadi kacau dan sangat terdistorsi. Seharusnya tidak ada substansi lain di dalamnya, dan seharusnya tidak ada fluktuasi lainnya. Namun, gumpalan kesadaran pikiran yang terbang ke penghalang mendeteksi peti abu tulang. Ada total 14 peti abu tulang, dan simbol unik sekolah Tian Qi, Tung Ku, terukir di atasnya. Kin Lai tidak tahu dari bahan apakah 14 peti abu tulang ini dibuat. Peti-peti itu tidak terbuat dari emas atau batu giyok, dan peti-peti itu tembus cahaya. Peti-peti itu bersinar dengan kilau dingin dan gelap seperti bulan biru yang cemerlang. Di antara mereka, ada sembilan guci pembakaran yang masing-masing berisi gugusan jiwa. Jiwa sejati dari sembilan praktisi bela diri alam Netterpasej. Keempat belas peti abu tulang itu memiliki simbol sekolah Tian Qi di atasnya. Peti-peti itu bersinar dengan kilau dingin dan gelap saat terbang dan menari di dalam penghalang guntur, terpelintir oleh guntur dan kilat. Namun, ada fluktuasi halus yang muncul dari mereka dari waktu ke waktu. Jelas bahwa ada hubungan aneh di antara mereka. Fluktuasi yang berasal dari sembilan peti abu tulang yang berisi jiwa sejati sangat kuat. Seolah-olah mereka terus-menerus mendesak jiwa sejati di dalamnya untuk menjadi gila dan akhirnya meledak. Ini, ini adalah hati Qin Lai yang sedikit dingin. Dia juga seorang ahli, dan dia bisa menempa bom Terminator yang mendalam dengan tangannya sendiri. Dia juga tahu banyak artefak roh mengerikan yang memiliki kekuatan ledakan yang sama. 14 peti abu tulang yang menggelinding secara acak di dalam penghalang petir itu seharusnya adalah artefak roh peledak yang mengerikan yang mirip dengan bom mendalam Terminator. Namun, artefak roh semacam ini berbeda dari bom mendalam Terminator. Ia tidak menggunakan inti binatang petir atau bahan roh petir sebagai bahan utamanya. Mereka menggunakan jiwa sebagai bahan utama mereka. Saat jiwa disegel di dalam peti abu tulang, semacam fluktuasi gila akan terus mendesak jiwa, menyebabkan jiwa jatuh ke dalam keadaan gila dan perlahan mendorongnya ke ambang kehancuran. Pada akhirnya, semua jiwa di dalam peti abu tulang akan meledak pada saat yang sama. Peti abu tulang, sebagai artefak peleburan, akan memperkuat kekuatan ledakan. Kekuatan ledakan jiwa yang terbentuk dalam sekejap pasti akan sangat mengerikan jika dilepaskan sepenuhnya. Bahkan mungkin dapat menghancurkan penghalang guntur. Qin Lai memahami maksud orang-orang dari sekte artefak surgawi itu, dan dia juga tahu bahwa guci-guci berisi abu pembakaran itu pasti telah dilepaskan oleh Feng Yi Yu dari sekte artefak surgawi. Sembilan orang yang telah dikuburkan di antara mereka mungkin adalah sekutu yang ditemukan oleh sekte artefak surgawi. Yang disebut sekutu itu hanyalah pengorbanan. Feng Yi Yu tidak tahu bahwa Qin Lai ahli dalam kekuatan guntur dan kilat. Selain itu, jiwa sejatinya sebenarnya telah ditempa oleh guntur dan kilat hingga kesadaran pikirannya dapat menembus penghalang guntur untuk menyelidiki rahasianya. Oleh karena itu, Feng Yi Yu sama sekali tidak khawatir. Dia tidak takut Qin Lai akan menemukan rahasianya. Dia mungkin masih diam-diam berharap Qin Lai juga akan dihancurkan oleh penghalang petir dan jiwa sejatinya akan disegel di dalam peti abu tulang, menjadi korban baru. Jadi begitulah adanya, Qin Lai melihat semuanya. Dia tidak tergesa-gesa menarik kesadaran pikirannya, juga tidak ambil pusing dengan jebakan yang dipasang Feng Yi Yu. Qin Lai memfokuskan pikirannya dan mengumpulkan gumpalan kesadaran pikirannya yang tersebar. Sambil menyatukan semua pikirannya, dia perlahan melewati penghalang guntur dan terbang semakin dalam ke penghalang guntur. Tiba-tiba dia merasakan beberapa fluktuasi jiwa yang tak tertandingi jelasnya, menyebabkan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Jiwa-jiwa itu sangat aneh. Mereka tidak punya ingatan, tidak punya kesadaran, dan bahkan tidak punya sedikitpun pikiran yang terfragmentasi. Mereka hanyalah sekelompok jiwa yang murni, seperti kristal yang paling jernih, tanpa kotoran, berkilau dan tanpa celah. Qin Lai tahu apa maksudnya. Kemungkinan besar itu adalah kristal jiwa dengan kualitas terbaik. Liang Zhong pernah memberitahunya tentang kristal jiwa saat dia dan Xie Jingxuan memburu binatang pemakan jiwa. Kristal jiwa mirip dengan batu roh karena mengandung energi. Satu-satunya perbedaan adalah batu roh mengandung energi roh, sedangkan kristal jiwa mengandung energi jiwa. Semakin tinggi pangkat seorang praktisi bela diri, semakin menarik pula kristal jiwa bagi mereka. Kristal jiwa yang dapat mengisi kembali jiwa seseorang sangat membantu kultivasi praktisi bela diri tingkat tinggi. Dari alam Netra Pasej dan seterusnya, praktisi bela diri perlu memolah jiwa sejati mereka. Setiap alam setelah itu tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan jiwa. Memperkuat jiwa jauh lebih sulit dan lambat daripada meningkatkan energi spiritual. Ada banyak cara untuk memperkuat energi spiritual, tetapi hanya ada sedikit cara untuk memperkuat jiwa. Kristal jiwa merupakan cara untuk memperkuat jiwa seseorang. Kristal jiwa berasal dari beberapa binatang buas dan makhluk berjenis jiwa yang kuat. Hanya setelah jiwa mereka dimurnikan, energi jiwa mereka dapat dipadatkan menjadi kristal. Kristal jiwa yang tidak cukup jernih dapat berisi pikiran yang mengganggu, sisa-sisa ingatan, dan bahkan pikiran jiwa. Jauh lebih sulit untuk menyerap kristal jiwa ini. Setelah menyerapnya, kristal-kristal itu juga perlu dimurnikan untuk kedua kalinya, yang membutuhkan banyak waktu dan usaha. Kristal jiwa yang tidak memiliki ingatan, tidak memiliki kesadaran, dan tidak memiliki pikiran yang terfragmentasi adalah yang paling berharga. Kristal jiwa jenis ini dapat langsung diserap oleh jiwa sejati. Jiwa sejati dapat mengekstrak energi jiwa murni dari kristal jiwa seperti air minum. Jika seorang praktisi bela diri alam Netterpasej memiliki kristal jiwa murni semacam ini untuk mengisi kembali energi jiwanya, bukanlah mimpi bagi mereka untuk bisa mencapai tingkatan tersebut dalam waktu yang singkat. Di dunia ini, mungkin hanya guntur dan kilat dahsyat yang mampu memurnikan kristal jiwa dengan kualitas terbaik. Ketika Kinlai mendeteksi fluktuasi jiwa murni di laguna guntur, ia menduga bahwa ada kristal jiwa yang mengendap di dalam laguna guntur. Ia langsung menjadi senang. Pada saat ini, kesadaran pikiran yang telah dilepaskannya sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia tidak terus maju lebih dalam ke dalam laguna guntur, dia juga tidak terburu-buru untuk berbenturan dengan roh guntur. Sebaliknya, dia secara bertahap menarik kesadaran pikirannya. Kinlai membuka matanya dan berdiri, menoleh ke belakang, menatap Feng Yiu dan yang lainnya dari sekolah Tianqi. Tempat ini terlalu berbahaya. Aku khawatir kita tidak akan bisa masuk lebih dalam lagi. Maaf, tapi kurasa kita tidak bisa bekerja sama lagi. Ekspresi Kinlai serius, dia menggelengkan kepala dan mendesah. Du Xiangyang, mari kita tinggalkan tempat ini. Men, kalau terlalu berbahaya, lupakan saja. Du Xiangyang menganggup kooperatif. Dia tahu bahwa Kinlai pasti telah menemukan sesuatu. Ayo, kita mundur dan meninggalkan tempat ini agar teman-teman kita dari sekolah Tianqi dapat melanjutkan penjelajahan. Kinlai berjalan kembali melalui jalan yang dilaluinya saat datang. Master muda sekte Zhang Seng mengangkat kepalanya, tatapan matanya sangat dingin. Para praktisi bela diri sekte artefak surgawi lainnya juga memandang Feng Yiu, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Semuanya, jangan terburu-buru untuk pergi. Feng Yiu mencoba menghentikan mereka. 480. Setelah memperoleh warisan dari ras kayu, persepsi Xie Jingsuan tentang energi kehidupan telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Saat ini, dia dapat dengan mudah menentukan ketangguhan tubuh seseorang dari energi kehidupan di dalam tubuh mereka. Dia juga bisa menebak secara kasar alam kultifasi dan kekuatan sejati mereka. Du Xiangyang dan Sue Moyan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di matanya. Sue Moyan diam-diam mengolah seni roh darah. Tidak seperti lautan roh dan tiannya, energi roh darah terkandung dalam darahnya. Tubuhnya yang mungil dan indah menyembunyikan sejumlah besar energi darah. Oleh karena itu, bahkan jika lautan roh dan tiannya dalam kekacauan dan dia tidak dapat mengeksekusi seni roh sekte iblis ilusi, dia masih bisa melawan Yan Min dengan seni roh darah sendirian. Ada pun Du Xiangyang. Qin Lai, Song Tingyu, dan yang lainnya tanpa sadar menatapnya dengan ekspresi aneh. Baiklah, baiklah. Du Xiangyang mengangkat tangannya dan tersenyum pahit. Saya akui bahwa mata nonasie seperti obor. Saya pernah berusaha keras untuk menempat tubuh saya. Dia masih tidak menyebutkan alasan spesifiknya. Namun, pada saat ini, situasi di kaki gunung yang sunyi itu berubah sekali lagi. Orang barbar timur bernama Yan Min menyerang Yumen dari gunung 10 ribu binatang setelah mengamuk melalui area tempat para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus fudo hitam berkumpul. Beberapa praktisi bela diri gunung 10 ribu binatang menjadi tegang dan mundur ke sisi Yumen. Raungan. Yumen meraung, tulang-tulang di tubuhnya berderak dan meletus. Tubuh Yumen yang sudah kekar membengkak seperti balon yang mengembang. Dalam rentang waktu 10 napas yang singkat, Yumen telah tumbuh lebih dari 2 meter. Leher, pipi, dan separuh lengannya yang terbuka ditutupi bulu tebal. Bahkan tulang-tulangnya tampak tumbuh jauh lebih besar. Barbar, buas, aura yang haus darah, gila, dan bergelora. Aura itu dilepaskan dari setiap pori-pori di tubuh Yumen. Mata Yumen seperti mata binatang buas, kejam dan haus darah. Giginya menonjol dari bibirnya seperti taring binatang buas. Transformasi binatang. Yeyihao mengerutkan kening dalam-dalam dan tanpa sadar melambaikan tangannya, memberi tahu semua orang untuk menjauh sejauh mungkin. Jangan mendekati Yumen. Begitu dia berubah, sifat haus darahnya akan sepenuhnya terungkap. Akan sangat sulit baginya untuk mengendalikan kegilaannya. Su Yan juga mengingatkan semua orang. Para praktisi bela diri gunung 10 ribu binatang yang berkumpul di sekitar Yumen juga mundur selangkah demi selangkah ketika Yumen mulai berubah, menjauh darinya. Orang barbar timur Yan Min melangkah ke area tempat Yumen berada seperti menara besi. Untuk pertama kalinya, keseriusan muncul di mata abu-abu dan putih pria ganas ini yang mengamuk di antara para praktisi bela diri dari tiga kekuatan. Dia juga melihat kelainan Yumen. Awuwo. Raungan ledakan binatang purba datang dari Yumen. Pada saat berikutnya, seperti binatang buas yang sedang berburu makanan, Yumen tiba-tiba menyerbu ke arah Yan Min. Bayangan jiwa dari puluhan binatang buas muncul di belakang Yumen. Binatang buas ini termasuk raja singa api bermata ungu, naga giyok air laut dalam, dan kera raksasa belalang darah. Semuanya ganas dan ganas. Mereka meraung marah ke langit, aura mereka mengguncang dunia. Ini adalah jiwa-jiwa binatang yang tak kenal ampun yang tersembunyi di dalam tubuh Yumen. Yumen telah memurnikan jiwa-jiwa binatang ini ke dalam darah dan tulangnya. Setelah dia berubah, ketika dia mengamuk, jiwa-jiwa binatang itu secara alami akan muncul dan sangat meningkatkan kekuatan tempur Yumen. Jiwa-jiwa binatang di belakangnya meraung dengan ganas. Aura Yumen seperti raja dari semua binatang, dan lolongan binatang buas yang marah keluar dari tubuhnya. Dia menabrak Yan Min dengan kepala terlebih dahulu. Itu seperti logam yang beradu atau meteor yang jatuh di gunung batu. Saat keduanya bertabrakan, ledakan percikan dan cahaya yang mengguncang bumi meletus, menciptakan keributan yang besar dan memekakkan telinga. Seolah-olah dua binatang buas kuno saling mencabik. Yumen ini sama sekali tidak tampak seperti manusia. Song Tingyu mendecak lidahnya dalam hati. Kenyataannya, ada desas-desus bahwa Yumen memiliki garis keturunan binatang buas kuno. Du Siang Yang menyipitkan matanya sedikit. Ah! Song Tingyu menutup mulutnya. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar memiliki garis keturunan binatang buas. Rumor itu benar. Du Siang Yang mengangkat bahunya. Kin Lai mengusap dagunya sambil berpikir. Setelah merenung sejenak, dia menoleh untuk melihat Si Ye Jing Suan. Bisakah dia merasakan ini? Selama pertempuran, raungan samar binatang buas tampaknya berasal dari darahnya. Seolah-olah jiwa binatang buas kuno yang pantang menyerah sedang mendatangkan malapetaka. Si Ye Jing Suan merenung. Dia tidak terlalu yakin. Mungkin dia benar-benar memiliki garis keturunan binatang buas kuno. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Dengan Yumen yang menekan api ganas Yan Min, tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang dari tiga kekuatan besar lainnya untuk mengalahkan dan membunuh orang-orang barbar timur. Kin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Yan Min dan Yumen saling bertarung seperti binatang buas yang saling mencabik. Anehnya, mereka seimbang. Ye Yi Hao, Feng Yi Yu, Huang Zuli, dan para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar bekerja sama dengan pedang Luo Chen dan badai emas Juli untuk melancarkan serangan balik terhadap orang-orang barbar timur. Kekuatan tempur individu orang-orang barbar timur jelas lebih lemah daripada para elit tanah kekacauan. Di bawah serangan gabungan dari tiga kekuatan besar, mereka terpaksa mundur. Melihat situasi saat ini, para praktisi bela diri dari tiga kekuatan besar sama sekali tidak dirugikan. Bahkan, mereka mungkin dapat membunuh semua orang barbar timur setelah pertempuran berdarah. Tentu saja, tiga kekuatan besar harus membayar harganya. Boom-boom-boom. Gemuru guntur yang mengerikan meledak di langit kelabu. Dalam sekejap, hujan deras dan kilat turun dari langit pada saat yang bersamaan. Luasnya mencapai ratusan kilometer. Kedua petarung itu tidak punya pilihan selain mengaktifkan perisai energi mereka. Mereka juga harus bertahan dari sambaran petir dan baut listrik. Eh. Mata Kinlai tiba-tiba berbinar karena terkejut. Dia menatap guntur dan kilat, senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Dusiang yang berseru pelan. Ayo, kita ke belakang dan hindari para petarung di sini. Lalu, kita akan berputar balik dan kembali ke laguna guntur. Semua orang tercengang mendengar kata-katanya. Para barbar timur mungkin menyerang roh guntur dengan panik, menyebabkannya tidak dapat menjaga sekelilingnya dan mengaktifkan semua energi guntur dan kilat di tanah terlarang guntur. Kinlai menyeringai dan berkata, aku bisa mengendalikan guntur dan kilat lagi. Semua orang sangat gembira. Dengan kekuatan mereka saat ini, jika mereka ingin menghindari tiga kekuatan besar dan para barbar timur dan menyerang langsung ke laguna guntur, lalu menghadapi Senyei dan sekitar seratus orang barbar timurnya secara langsung, kemungkinan besar mereka akan kembali dengan kekalahan. Namun, jika Kinlai bisa mengendalikan guntur dan kilat lagi, dia bisa bekerja sama dengan roh guntur. Mereka bisa melawan para barbar timur dari dalam dan luar. Maka mereka mungkin tidak akan dirugikan. Aku bisa mengendalikan guntur dan kilat. Roh guntur mungkin melakukan ini dengan sengaja. Bahkan jika aku menantang otoritasnya, ia akan tetap secara tidak sadar memikirkanku saat ia dalam bahaya karena auraku adalah yang paling dekat dengan auranya sendiri. Ia adalah yang paling mudah dipercaya, kata Kinlai dengan percaya diri. Mata Dusiang yang berbinar Bagaimana dengan Culi, ia masih di antara orang-orang barbar timur, Song Tingyu mengingatkannya. Berdasarkan kekuatan Culi, tidak perlu khawatir tentangnya untuk saat ini. Dilihat dari kekuatan Culi, orang-orang barbar timur tidak dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, di matanya, membunuh sebanyak mungkin orang barbar timur lebih penting daripada apapun. Luo Chen berkata dengan ekspresi dingin. Saat ia berbicara, pedang berharga yang mendatangkan malapetaka pada orang-orang barbar timur terbang kembali dari kejauhan dan mendarat di tangannya. Ia jelas tidak berencana untuk tinggal di sini dan bergumul dengan orang-orang barbar timur lebih lama lagi. Baiklah, kita akan berpura-pura mundur. Setelah kita lolos dari deteksi token dari tiga kekuatan, kita akan berputar dan kembali ke Laguna Guntur. Semua orang mencapai konsensus dan segera berbalik. Mereka berpura-pura menyerbu ke sisi lain Laguna Guntur. Ketika Feng Yi Yu dan yang lainnya tidak dapat menemukan mereka, mereka berputar lagi. Mereka kembali ke Laguna Guntur dari arah lain. Setelah menunda selama satu jam, kelompok Kin Lai kembali dan berdiri di samping Laguna Guntur sekali lagi. Sekitar tiga puluh praktisi bela diri barbar timur segera mengarahkan busur panjang dan anak panah mereka ke kelompok Kin Lai saat mereka melihat mereka mendekat. Cahaya ilahi membumbung tinggi ke langit dari dalam Laguna Guntur. Panah warna-warni menghujani dari langit dari waktu ke waktu, dan banyak sinar pedang tajam dari energi roh dengan liar membombardir dasar Laguna. Shen Ye, yang ingin menangkap binatang kristal Guntur hidup-hidup, meraung terus-menerus. Orang-orang barbar timur, yang datang entah dari mana, tampaknya mengenali roh Guntur. Mereka tahu betapa kuatnya itu, betapa berharganya itu, dan bagaimana cara menghadapinya. Huang Zuli, Ye Yi Hao, Feng Yi Yu, Yu Men, dan elit tanah kekacauan lainnya tidak berdaya melawan roh Guntur, tetapi orang-orang barbar timur ini tampaknya telah menemukan cara. Qin Lai dapat mendengar raungan marah roh Guntur. Akan tetapi, Guntur dan kilat di kedalaman Laguna Guntur jelas jauh lebih lemah daripada saat diarahkan ke Feng Yi Yu dan yang lainnya. Selain itu, mereka masih melemah. Orang-orang barbar timur tampaknya memiliki cara untuk melemahkan Guntur dan kilat di dalam Laguna Guntur. Du Xiang Yang berteriak kaget. Orang-orang ini sebenarnya telah bersiap. Dari kelihatannya, mereka telah memasuki makam dewa sejak lama dan mengetahui tentang keberadaan tujuh tubuh roh dan rahasia makam dewa. Ekspresi luochen gelap. Semua orang menyadari sesuatu. Jelas bahwa orang-orang barbar timur mengetahui tentang misteri makam dewa. Kalau tidak, mereka tidak akan memanggil nama asli roh Guntur, binatang kristal Guntur. Orang-orang barbar timur jelas ingin menangkap binatang kristal Guntur hidup-hidup dan mengetahui cara untuk melemahkan Guntur dan kilat di dalam Laguna Guntur. Ini berarti bahwa pengetahuan mereka tentang makam dewa bahkan mungkin melampaui tanah kekacauan. Hal ini membuat semua orang menjadi waspada. Alasan mengapa aku bisa mengendalikan Guntur dan kilat lagi mungkin bukan karena roh Guntur, tetapi karena roh Guntur tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Ekspresi Kin Lai juga berubah. Sekitar 30 orang barbar timur berkumpul di luar Laguna Guntur dan mengarahkan anak panah lima warna ke arah Kin Lai dan yang lainnya. Namun, mereka tidak langsung menembak. Jaraknya mungkin tidak cukup. Begitu kita semakin dekat dengan jarak di mana mereka pikir anak panah mereka dapat menghancurkan perisai cahaya kita, mereka akan segera menyerang, kata Dusiang Yang dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengacaukan segalanya, teriak Kin Lai. Dia menyalurkan pemusnahan Guntur surgawi sekali lagi. Retak-retak-retak-retak. Guntur dan kilat yang menutupi langit dan bumi menjadi ganas sekali lagi, menyerang ke arah Kin Lai dari segala arah. Terkejut, Dusiang Yang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur dari sisi Kin Lai. Kin Lai menggigil. Shok muncul di wajahnya saat dia menatap langit ke labu. Kilatan petir yang menyilaukan meluncur di udara seperti ular dan naga. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Tolong aku, tolong bantu aku. Kin Lai bisa merasakan gumpalan energi lemah dari setiap kilatan Guntur dan kilat. Energi itu jelas berasal dari binatang kristal Guntur di dasar Laguna Guntur. Binatang kristal Guntur memanggilnya dengan cara yang tidak bisa dia mengerti, berharap dia bisa membantunya. Baiklah, aku akan membantumu. Kin Lai memusatkan perhatian dan melepaskan energi jiwanya, tidak peduli apakah binatang kristal petir dapat merasakannya atau tidak. Pada saat berikutnya, kilat menyambar dan Guntur bergemuruh di atas kepalanya saat ia melesat ke arah kelompok pemanah barbar timur seperti sambaran petir. Terima kasih telah menonton!